Ketika saatnya berbelas kasih, dia akan berbelas kasih. Ketika saatnya berbelas kasih, dia akan kejam. Mengenai kapan harus berbelas kasih dan kapan harus kejam, semuanya tergantung pada suasana hati Zichen. Pada saat ini, suasana hati Zichen jelas sedang tidak baik. Oleh karena itu, Ping Mo dan dua orang lainnya dibunuh oleh Zichen. Ketiganya memiliki token kota kebanggaan surga, jadi mereka secara alami tidak lemah. Namun, di hadapan Zichen, selama mereka masih berada di alam inti, dan selama mereka masih menjadi peserta ujian, mereka pasti akan mati ketika Zichen menunjukkan niat membunuhnya. Sudut mulut Guhe berkedut. Seperti yang diduga, Zichen sangat menyukai sumber daya. Setelah membunuh mereka bertiga, dia tidak menahan diri dan langsung mengambil sumber daya yang ada di tangan mereka. Jika ingin membunuh, harus siap dibunuh. Di dunia kultifator, pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Melihat Zichen membunuh mereka bertiga, Guhe tidak merasa ada yang salah. Dia menunggu dengan tenang di samping dan tidak mengganggu Zichen. Setelah Zichen mengambil sumber daya, barulah dia berkata, Saudara Zichen, bolehkah kita pergi sekarang? Aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan mereka berdua? Zichen memandang Yan Laosan dan Wu Yu. Yan Laosan buru-buru berkata, Jangan khawatirkan aku, aku akan kembali. Wu Yu terdiam. Guhe berkata, token kebanggaan surga yang diberikan kepada para prajurit alam siantian dapat mengundang orang lain ke kota kebanggaan surga. Kamu dapat membawa mereka berdua bersamamu. Zichen menganggup dan berkata, itu yang terbaik. Yan Laosan selalu ingin memasuki kota kebanggaan surga, jadi dia hanya menolak sedikit sebelum setuju untuk pergi bersama mereka. Sekarang jejak mereka terbongkar, Wu Yu tidak punya pilihan selain mengikuti Zichen. Dia tidak menolak sama sekali. Kelompok yang terdiri dari enam orang itu berjalan memasuki kota, tetapi dihentikan oleh para penjaga di gerbang. Ada sebuah tempat di sini yang menguji Yuan Qi seorang seniman bela diri tingkat siantian. Hanya seniman bela diri tingkat siantian yang bisa masuk tanpa token. Jika itu adalah seseorang yang bukan seniman bela diri tingkat siantian, mereka akan dibunuh oleh para penjaga tingkat asal manusia jika mereka berani mendekati tempat ini tanpa token. Cara menguji kekuatan seseorang sangatlah sederhana. Para penjaga mengeluarkan batu emas ungu untuk menguji Yuan Qi. Selama batu itu bersinar, itu sudah cukup. Jika tidak bersinar, maka itu tetap berarti kematian. Saat Yuan Qi disuntikan, batu itu mulai bersinar. Siapa namamu? Penjaga yang sebelumnya berwajah dingin, menjadi jauh lebih ramah setelah melihat batu emas ungu bersinar. Meskipun para penjaga ini berada di alam asal manusia, tidak semuanya berhasil berjalan di jalan kuno. Beberapa dari mereka berhasil menembus alam asal manusia di tengah jalan. Orang-orang ini adalah eksistensi yang paling umum di dunia jalan kuno. Meskipun mereka juga berada di alam asal manusia, kekuatan tempur mereka relatif lebih lemah. Setelah menerobos ke alam asal manusia, mereka tidak memilih untuk berjalan di jalan kuno. Sebaliknya, mereka memilih untuk menjadi penjaga, yang berarti bahwa mereka ditakdirkan untuk tidak pernah keluar dari kota kebanggaan surga. Zichen Zichen menarik tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, penjaga itu mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token pilihan surga milik Zichen. Tidak seperti token emas milik orang lain, token milik ahli bawaan berwarna ungu kemasan. Ada empat karakter kuno yang terukir di bagian depan token ungu emas. Ada dua karakter kecil bertuliskan, yang terpilih, dan dua karakter besar bertuliskan, Zichen. Bagian belakang token terukir dengan lapisan pola. Penjaga itu menyerahkan token kebanggaan surga kepada Zichen dan berkata, ada sebuah properti di sebelah timur kota untukmu. Begitu token mengenalimu sebagai pemiliknya, kau akan dapat merasakan lokasinya. Dengan token ini, kau akan dapat menikmati diskon 10% untuk semua pembelian di kota kebanggaan surga. Zichen sedikit terkejut karena dia bisa menikmati diskon dengan token ungu emas itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penjaga, dia mengambil token itu dan bertanya, bolehkah aku membawa mereka berdua masuk? Ini adalah hak pemegang token bawaan, kata penjaga itu. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, mereka berenam berjalan memasuki kota. Kota kebanggaan surga meliputi area seluas ribuan mil. Secara alami, kota itu sangat besar di dalamnya, dan ada banyak pembudidaya. Kota itu sangat ramai. Saudara Zichen, hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di kota kebanggaan surga. Bagaimana kalau saya yang menjadi tuan rumah dan mengajak Anda mencicipi hidangan lesat di sini? Kata Guhe begitu mereka memasuki kota. Selama waktu ini, Zichen telah mengenali token itu sebagai pemiliknya dan merasakan lokasi kediamannya. Mendengar kata-kata Guhe, dia menganggup dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saudara Zichen, sama-sama. Karena seorang kultifator tahap bawaan sedang mengobati, mereka tentu saja harus pergi ke restoran paling mewah. Sepanjang jalan, Guhe juga akan menjelaskan kepada Zichen apa yang dilihatnya. Perbedaan terbesar antara kota kebanggaan surga dan dunia luar adalah ki-spiritual surga dan bumi. Ki-spiritual surga dan bumi di dunia luar sangat keras dan tidak dapat diserap sama sekali, apalagi diolah. Namun, ki-spiritual surga dan bumi di kota kebanggaan surga sangat lembut dan kaya. Itu seperti tanah suci untuk diolah. Di luar banyak toko, ada kabut putih yang berputar-putar. Itu seperti negeri dongeng. Selama bertahun-tahun, ada banyak peserta ujian yang telah berhasil mencapai tahap asal mortal di kota kebanggaan surga. Mereka berenam tiba di restoran terbesar dan termewah di kota Heaven's Pride. Di sana, semua kultifator wanita cantik berdiri di pintu. Mereka cantik, bersuara merdu, dan berpenampilan di atas rata-rata. Setengah dari kaki putih ramping mereka terekspos, dan payudara mereka yang montok ditumpuk menjadi satu. Saat mereka membungku, mereka memberi orang kesan yang kuat. Tempat-tempat paling mewah di kota kebanggaan surga semuanya dibangun di sekitar sisi timur kota karena disanalah satu-satunya tempat tinggal para kultifator tahap bawaan. Di jalan kuno, jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Wanita hidup relatif baik di sini. Guhe melirik Zichen dan berbisik, Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Dengan token emas ungu, kamu dapat membicarakan harga wanita manapun di industri jasa di semua tempat yang tidak bersifat pribadi. Setelah mengatakan itu, Guhe memiliki senyum ambigu di wajahnya. Aku tidak menyangka akan ada hal seperti itu di jalan kuno, kata Zichen ringan. Semua orang harus melampiaskannya, apalagi seorang kultifator tahap bawaan yang energi. Katakan saja yang mana yang kamu suka. Tempat ini sendiri menyediakan akomodasi. Tentu saja, akomodasi juga bagus. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Ayo kita coba masakannya. Mereka berenam duduk dan Guhe memesan hidangan. Makanan ini sangat lesat, dan hidangannya juga sangat lesat. Zichen sangat puas. Namun, makanan ini juga menghabiskan lebih dari 10 tetes origin liquid bermutu tinggi. Harga hidangannya sangat mengejutkan. Selama makan, Guhe tidak menyebut wuyu. Kelompok itu membayar tagihan dan pergi. Ketika mereka keluar dari aula, mereka berpapasan dengan beberapa orang. Bukankah ini Guhe? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak mencari seseorang? Suara tajam terdengar dari depan. Karena orang ini berani berbicara dengan Guhe seperti ini. Tentu saja dia juga seorang kultifator tahap bawaan. Jika kau bisa datang, kenapa aku tidak? Guhe berkata dengan enteng. Meskipun mereka berdua saling kenal, hubungan mereka tidak baik. Hari ini, bawahanku melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa petunjuk dan akan segera menemukan orang itu. Jadi aku datang lebih awal untuk merayakannya. Bagaimana denganmu? Kata Sandi dengan nada meremehkan. Guhe tersenyum dan berkata, Petunjukmu tidak berguna karena aku sudah menemukan orangnya. Saat mereka sedang berbicara, Seseorang berbisik di telinga Sandi. Saat berikutnya, tatapan Sandi jatuh pada wuyu. Wajahnya langsung berubah dingin, Dan ada jejak niat membunuh di matanya. Aku sudah selesai merayakannya. Sekarang saatnya pergi. Kau bisa merayakannya dengan santai. Guhe tertawa dan berjalan keluar dari aula. Tatapan Sandi tertuju pada wuyu. Ketika wuyu keluar dari aula, Dia berkata dengan keras, Guhe, kamu harus berhati-hati. Lindungi orang-orang dan barang-barangmu dengan baik. Akhir-akhir ini, Selalu ada orang yang meninggal secara misterius di malam hari. Begitukah? Kalau begitu aku harus berhati-hati. Guhe bahkan tidak menoleh. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Guhe pergi, Sandi tidak bisa mengendalikan diri Dan langsung mengeluarkan raungan keras. Orang-orang lain di sampingnya tidak mengatakan apa-apa, Tetapi wajah mereka yang muram menunjukkan Bahwa mereka sedang dalam suasana hati yang teramat buruk. Kau, dan kau, ikutlah denganku. Sandi sangat ingin melampiaskan amarahnya, Jadi dia menunjuk ke arah dua pelayan itu. Di belakang Sandi, Seorang kutifator Houtian State pergi ke meja depan Untuk bernegosiasi dengan manajer. Sesaat kemudian, Kedua wanita itu mengikuti Sandi ke ruang tamu di belakang. Kediaman Zichen tidak jauh dari kediaman Guhe. Keduanya hanya berjarak satu baris Dan dapat dianggap sebagai tetangga. Tempat yang mereka berdua bicarakan adalah kediaman Zichen. Selain para pelayan, Ada berbagai macam fasilitas di sini. Tempat itu sangat bersih dan tanpa noda. Di ruang tamu, Zichen dan Guhe duduk. Wu Yu berdiri di samping, Sementara tiga orang lainnya menunggu di luar. Bicaralah, Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Zichen. Kamu tidak bisa memakan barang milik Wu Yu sendirian. Guhe berkata terus terang, Kamu baru saja melihatnya, Sandi juga punya rencana terhadap Wu Yu. Dan di kota Tianjiao, Selain aku dan Sandi, Tidak kurang dari lima penguasa Sian Tian yang punya rencana terhadap Wu Yu. Aku sangat penasaran, Apa yang bisa membuatmu begitu tergoda? Mungkinkah itu warisan teknik Sian Tian? Zichen bertanya, Dia pernah menanyakan hal ini kepada Wu Yu sebelumnya, Tetapi Wu Yu tidak tahu. Guhe berkata, Sejujurnya, Tidak seorang pun tahu apa itu. Jika kau tidak tahu, Mengapa begitu banyak orang yang memperhatikannya? Zichen menatap Guhe. Saya tidak tahu banyak, Tetapi sedikit saja sudah cukup bagi saya untuk menganggapnya serius. Keluarga Wu awalnya memiliki seperenam peta harta karun, Sementara lima perenam lainnya berada di tangan lima keluarga besar. Apakah kelima keluarga besar itu sangat kuat? Tanya Zichen. Guhe menatap Zichen dengan aneh. Lima keluarga besar juga dikenal sebagai keluarga lima elemen. Mereka adalah penguasa sejati aliansi surga bela diri, Serta jalur kuno. Ekspresi Zichen langsung berubah. Wu Yu bahkan lebih terkejut. Guhe berkata dengan serius, Tentu saja aku tidak bisa memakan peta Wu Yu, Dan aku tidak berani memakannya sendirian. Aku tahu bahwa Wu Yu bersamamu, Tetapi aku tetap pergi mencarimu karena aku ingin memberitahumu bahwa kamu, Zichen, Tidak bisa memakannya sendirian, Dan kamu tidak berani memakannya. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu penjelasan Guhe. Di dunia ini, selain dari lima keluarga bangsawan besar, ada juga kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan ini memiliki latar belakang yang kuat, Dan mereka juga menduduki posisi pengendali jalan kuno. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan lima elemen, Mereka jelas tidak dapat diremehkan. Dan di belakangku, ada keberadaan seperti itu. Alasan aku berani mencarimu adalah karena kekuatan di belakangku. Kekuatan yang mana? Tanya Zichen. Sekte pedang. Itu adalah sekte dengan warisan yang sangat panjang di benua timur. Mereka memiliki banyak ahli, termasuk beberapa ahli siantian. Melihat keraguan Zichen, Guhe berkata, Zichen, dalam situasi ini, kamu harus memilih kekuatan. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, Aku dapat menjamin bahwa bahkan di kota jenius surgawi, Kamu tidak akan merasa tenang. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Zichen menunjuk. Satu pertanyaan terakhir. Karena kekuatan-kekuatan ini adalah penguasa sejati jalan kuno, Seluruh jalan kuno adalah milik mereka. Mengapa mereka peduli dengan harta karun belaka? 862. Karena masalah ini melibatkan suku aborigin yang misterius, Apapun bisa terjadi. Mungkin memang ada sesuatu yang baik dalam harta karun ini. Kekuatan tempur Zichen memang kuat, Tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan itu. Oleh karena itu, Tidak realistis untuk memakan dagingnya sendirian. Pada akhirnya, Zichen menerima usulan Guhe untuk membagikan peta itu dengan sekte pedang. Namun, sebelum itu, Kedua belah pihak harus bertemu dan berdiskusi. Setelah masalahnya selesai, Guhe pergi untuk menghubungi anggota sekte pedang. Hanya Zichen dan Wu Yu yang tersisa di ruang tamu. Zichen memberi isyarat kepada Wu Yu untuk duduk dan bertanya, Apa pendapatmu tentang ini? Wu Yu memasang ekspresi getir saat berkata, Apalagi yang bisa ku katakan. Jika aku tahu bahwa benda ini memiliki asal-usul yang hebat, Aku akan menyumbangkannya saat itu untuk menjalin hubungan dengan faksi besar. Sekarang, Aku ditipu dan bahkan pendukungku pun hancur. Di mana barang-barang itu? Di mana kau menaruhnya? Tanya Zichen. Tiba-tiba, Wajah Wu Yu menunjukkan ekspresi misterius. Dia lalu menunjuk perutnya. Zichen terkejut dan berkata, Kamu memakannya. Wu Yu menganggup dan berkata, Benar sekali. Mereka pikir aku menyembunyikannya di suatu tempat, Jadi mereka tidak membunuhku. Mereka hanya menyiksaku agar mengaku. Namun, Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa benda ini selalu bersamaku. Setelah itu, Wu Yu menggunakan senjata ramuan untuk membelah perutnya di depan Zichen Dan mengambil seperenam bagian peta. Darah merah cerah membasahi jubah Wu Yu dan menetes ke tanah. Tangan Wu Yu berlumuran darah, Begitu pula petanya. Saat Zichen mengambilnya, Masih hangat. Ini bukanlah peta yang digambar di atas kertas, Melainkan lempengan biok seukuran telapak tangan. Dari luar, Lempengan biok itu tampak sangat biasa Dan tidak ada yang istimewa. Namun, Saat ia menyelidikinya dengan indera spiritualnya, Seluruh lempengan biok itu mulai bersinar. Garis-garis yang tidak memiliki awal dan akhir muncul di atasnya. Wu Yu mengeluarkan slip biok dan mulai mengoleskan ramuan pada lukanya. Namun, Efek penyembuhannya tidak terlihat jelas. Zichen hanya bisa memberinya ramuan yang berhasil tinggi. Terima kasih. Wu Yu berterima kasih padanya. Tidak lama kemudian, Gu He datang lagi. Wu Yu sudah membersihkan darah di tanah, Jadi dia tidak menyadarinya. Manager sekte pedang telah pergi, Dan dia baru akan kembali dalam dua hari. Kalian harus tinggal di kota selama dua hari ini, Dan kalian sama sekali tidak boleh keluar. Gu He memperingatkan, Juga, Kamu harus berhati-hati di malam hari. Meskipun ada peraturan di kota yang melarang perkelahian dan pembunuhan, Ada banyak kultifator yang tiba-tiba meninggal di malam hari. Terima kasih atas informasinya. Saya akan mencatatnya. Apakah Anda punya peta kota Tianjiao? Saya ingin keluar dan menukar beberapa sumber daya. Apakah Anda punya rekomendasi? Gu He tidak ragu untuk menyalin slip biok untuk Zichen dan berkata, Jika kamu ingin menukar sumber daya, Pergilah ke pavilion harta karun atau pavilion indah. Pavilion harta karun memiliki banyak barang langka Dan pavilion indah memiliki banyak pil obat. Gu He pergi setelah meletakkan batu giok itu. Pada saat yang sama, Dia memberitahu Zichen bahwa dia akan memberitahu Dia begitu master sekte pedang kembali. Zichen melihat lokasi pavilion harta karun berharga Dan pavilion indah dari kepingan giok. Seperti yang dikatakan Gu He, Semua hal mewah di kota Tianjiao dibangun di sekitar sisi timur kota. Kedua tempat ini tidak jauh dari tempat tinggal Zichen, Dan keduanya berseberangan. Di seluruh kota Tianjiao, Para jenius sejati adalah para kultifator alam siantian ini. Mereka adalah para jenius sejati di generasi mereka. Zichen memanggil mereka berdua Dan menyuruh mereka menukar beberapa sumber daya. Yan Laosan mengangkat tangannya tanda setuju. Jelas, dia juga punya sumber daya untuk ditukar. Pavilion harta karun dan pavilion indah terletak berseberangan. Keduanya memiliki tiga lantai, Dan resepsionis di pintu masuk juga seorang wanita cantik. Zichen pertama kali pergi ke pavilion indah. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan sumber daya. Setelah mereka bertiga memasuki pavilion indah, Wu Yu mengikuti Zichen, Sementara Yan Laosan pergi sendiri. Tuan, apakah Anda ingin membeli pil obat? Seorang pelayan cantik datang menyambut Zichen. Zichen mengangguk. Aku ingin menukarnya dengan beberapa. Kalau begitu, silakan ikuti saya. Petugas itu tersenyum manis. Zichen dibawa ke sebuah aula. Ada banyak lemari kristal di aula tersebut. Ada seorang wanita di depan setiap lemari. Dan lemari tersebut dipenuhi dengan pil obat mewah. Wu Yu mendecak lidahnya karena heran. Apa? Apakah kamu melihat sesuatu yang luar biasa? Tanya Zichen. Wu Yu memuji. Sungguh luar biasa. Ada begitu banyak kultifator wanita cantik. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka berasal. Zichen mengira bahwa petugas itu dapat melihat bahwa pil-pil obat ini luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa petugas itu akan mengatakan bahwa wanita-wanita itu luar biasa. Hal ini membuat Zichen terdiam. Petugas itu menuntun Zichen untuk melihat pil-pil obat di lemari kristal. Wu Yu mengikutinya dari belakang. Sambil melihat pil-pil obat yang sangat indah di dalam lemari, dia berkata, tidak peduli seberapa hebat efek pil-pil obat itu, hanya penampilannya saja sudah cukup mewah. Di mana pil pemulihan? Bawa aku melihatnya. Pinta Zichen. Silakan ikuti saya. Petugas membawa Zichen ke area penukaran pil peremajaan origin dan menjelaskan, kami memiliki tiga jenis pil peremajaan origin di sini. Satu biasa, satu bagus, dan yang terakhir bermutu tinggi. Pil peremajaan origin biasa membutuhkan 50 tetes cairan origin bermutu rendah, pil peremajaan origin bermutu rendah membutuhkan 1000 tetes cairan origin bermutu rendah, dan pil peremajaan origin bermutu tinggi membutuhkan 5000 tetes. Cairan esensi dibagi menjadi cairan esensi tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Sama seperti batu esensi, jumlah cairan esensi yang dipertukarkan juga sama. Satu tetes cairan esensi tingkat tinggi dapat ditukar dengan 100 tetes cairan esensi tingkat menengah atau 10.000 tetes cairan esensi tingkat rendah. Zichen telah berada di dunia ini selama beberapa hari. Dia telah membunuh dan menjarah puluhan orang. Dia sekarang memiliki 160 tetes cairan esensi tingkat tinggi, 2.000 tetes cairan esensi tingkat menengah, dan 10.000 tetes cairan esensi tingkat rendah. Jika Zichen ingin segera memulihkan siantian Yuanqi miliknya, ia memerlukan setidaknya 3 hingga 4 pil pemulihan bermutu tinggi. Zichen menunjuk pil pemulihan bermutu tinggi itu dan berkata, berikan padaku 10.000 pil ini terlebih dahulu. Apa? 10.000? Petugas dengan senyum profesional itu terkejut, tatapannya tertuju pada Zichen. Di sampingnya, Wu Yu juga terkejut. Siapa yang akan membeli 10.000 pil sekaligus? Orang-orang yang ada di sekitar lemari juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa bagi Zichen, sumber daya setara dengan hidupnya. Sepanjang perjalanan, Zichen sangat menyadari pentingnya sumber daya. 10.000 pil pemulihan bermutu tinggi, Zichen tidak merasa itu terlalu banyak. Tuan, apakah Anda yakin ingin 10.000? Petugas itu bertanya untuk konfirmasi. Apa? Kamu tidak punya satu pun di sini. Balas Zichen. Petugas itu terkekeh? Ya, tentu saja kami melakukannya. Zichen juga tersenyum, baguslah kamu memilikinya. Suruh mereka menyiapkannya terlebih dahulu. Ingat, diskon 10%. Sembari berbicara, Zichen mengeluarkan token emas ungu dan melambaikannya pelan. Token emas ungu, cahaya aneh berkelebat di mata petugas itu. Zichen tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa selama perkenalan berikutnya, petugas itu tampak lebih antusias. Selain itu, sengaja atau tidak sengaja, dia akan melakukan kontak fisik dengan Zichen sambil berjalan maju, menyebabkan pikiran Zichen sedikit beriak. Sambil berjalan ke arah pil pemulihan bermutu tinggi, Zichen berkata, berikan padaku seribu dari ini. Pil pemulihan bermutu tinggi bernilai 5.000 tetes cairan saripati bermutu rendah hingga menengah, yang setara dengan 50 tetes cairan saripati bermutu menengah. Zichen langsung meminta seribu, yang berarti ia harus membayar 500 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Ini adalah masalah yang sangat besar, menyebabkan banyak orang melihatnya. Zichen kemudian melihat pil roh azure, yang juga merupakan pil harta karun yang ditelan Zichen di masa lalu. Pil obat semacam ini mahal untuk dibuat, dan efeknya juga lebih baik daripada pil harta karun di luar. Di sini, harganya bahkan lebih mahal, membutuhkan 5 tetes cairan esensi bermutu tinggi untuk menukarnya. Benar-benar penipuan, Zichen bergumam, lalu berkata, berikan aku seratus dari ini. Seratus pil azure spirit, 500 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Jika ditambahkan ke pil obat sebelumnya, Zichen telah menghabiskan 2.000 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Bahkan dengan token emas ungu dan diskon 10%, dia masih harus membayar 1.800. Wu Yu mengikuti di samping Zichen, benar-benar tercengang oleh cara pembelian Zichen. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan 2.000 tetes cairan saripati bermutu tinggi hanya untuk membeli 3 jenis pil obat. Hal ini tidak terbayangkan baginya. Tidak banyak orang di pavilion kelesatan yang bermurah hati seperti Zichen. Jika bukan karena Zichen memiliki medali emas ungu, seseorang mungkin akan datang untuk menginterogasinya atau memintanya untuk membayar di muka. Zichen kemudian melihat pil penyembuh dan membeli seribu pil. Selain itu, ia juga membeli beberapa pil obat lainnya. Dari awal hingga akhir, Zichen telah menghabiskan lebih dari 4.000 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Tuan, apakah Anda butuh sesuatu lagi? Tubuh petugas itu hampir menempel di tubuh Zichen, dan suaranya begitu lembut hingga meresap ke tulang-tulangnya. Sayangnya, Zichen tidak mengerti situasinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu, tunggu sebentar, biar saya hitung. Petugas itu hanya bisa dengan enggan menjauhkan tubuhnya dari Zichen sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia berkata, nilai total dari benda-benda ini adalah 4.100 tetes cairan esensi bermutu tinggi. Diskon 10% adalah 3.690 tetes. Aku ingin menukar sesuatu, kau bisa memberiku harga. Zichen mengeluarkan pil pelebur roh dan pil pengental jiwa. Silakan tunggu sebentar. Setelah menerima dua jenis pil obat, petugas itu pergi. Pertukaran semacam ini bukanlah hal yang aneh, dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Tak lama kemudian, petugas itu datang dan berkata, Tuan, mengingat hasil pil ini yang luar biasa, kami akan memberikan 150 tetes cairan saripati bermutu tinggi untuk setiap pil kondensasi roh, dan 350 tetes untuk setiap pil pelebur roh. Efeknya luar biasa, sehingga harga tukar kedua pil ini 10% lebih tinggi daripada yang lainnya. Zichen sangat puas dengan ini. Dia mengeluarkan 29 pil pelebur roh lagi dan berkata, Aku tidak akan menukar pil pelebur roh, tetapi aku akan menukar 30 pil pelebur roh ini. Berikan aku sisa cairan esensi bermutu tinggi. Zichen telah menukarkan 500 pil pelebur roh dari orang tua itu, namun hanya 100 pil pelebur roh. Keduanya memiliki efek yang berbeda, tetapi pil pelebur roh lebih berharga karena dapat mengubah indera spiritual seseorang. Zichen agak menyesal karena tidak menukar lebih banyak pil pelebur roh. Namun, harga tukar asli pil pelebur roh juga sangat tinggi, 3 poin kontribusi untuk 1. Wu Yu masih dalam keadaan kaget ketika Zichen keluar membawa cairan saripati dan pil obat. Harga tinggi kedua pil obat ini membuatnya tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kedua barang ini mahal, tetapi mudah dijual. Setelah Zichen mengatakan bahwa dia tidak ingin menukar pil pelebur roh, mata petugas itu dengan jelas menunjukkan sedikit penyesalan. Ping Mo sebenarnya hanya menawarkan 30 tetes untuk barang yang begitu populer, dan bahkan mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjualnya. Orang bisa melihat betapa serakahnya dia. Setelah keduanya keluar, mereka langsung menuju pavilion harta karun. Ada banyak benda menakjubkan di pavilion itu, yang membangkitkan rasa ingin tahu Zichen. Buah kekuatan ini, aku, Markis Bumi, akan membelinya dengan 300 tetes cairan esensi. 300 tetes cairan saripati untuk buah kekuatan. Aku akan memberimu 400. 400 itu banyak. Aku akan memberimu 500. Sebelum Zichen memasuki pavilion, dia mendengar suara penawaran di aula, dan objek penawaran itu sebenarnya adalah buah kekuatan. 700. Kalau kau memberiku harga lebih tinggi, aku akan menerimanya. Tiba-tiba, Zichen mendengar suara yang sangat familiar. 863. Satu buah kekuatan sebenarnya dihargai 700. Hal ini membuat Zichen, yang baru saja tiba, terkejut. Namun, Zichen segera mengenali suara yang dikenalnya. Zichen melangkah masuk ke aula, Wu Yu mengikuti dari belakang Zichen. Di tengah aula terdapat etalase kristal yang sangat indah. Delapan penantang ujian berkumpul di depannya. Saat ini, mereka sedang menaikkan harga satu buah kekuatan. Ada juga beberapa orang di sekitar mereka. Zichen menatap ketujuh atau delapan orang ini, dan pupil matanya mengecil. Kedelapan orang ini semuanya adalah Master Ranah Siantian. Di dunia luar, bahkan sulit untuk bertemu dengan Master Ranah Haltian, tetapi di jalan uji coba peleburan kuno ini, Master Ranah Siantian sama lazimnya dengan ikan mas yang menyeberangi sungai. Namun, ia kemudian berpikir tentang bagaimana tempat ini dipenuhi oleh begitu banyak orang jenius dari benua langit bela diri. Tidaklah aneh jika begitu banyak ahli Siantian muncul di sini. Di antara delapan orang ini, Zichen melihat dua wajah yang dikenalnya. Satu adalah Xia Xin, dan yang lainnya adalah Lei Ming. Lei Ming juga berhasil menggunakan esensi petir untuk meningkatkan energi Yuannya, yang memungkinkannya untuk berubah dari seorang ahli Haltian menjadi seorang ahli Siantian. Tatapan Lei Ming terpaku pada buah kekuatan. Ia dipenuhi dengan keyakinan dan bertekad untuk mendapatkannya. Teknik suku petir yang dikultifasikan Lei Ming termasuk teknik penyempurnaan tubuh. Buah kekuatan sangat berguna baginya. Bahkan, bukan hanya untuk Lei Ming, buah kekuatan berguna bagi semua orang. Zichen, yang mengenal Lei Ming, dapat melihat dengan jelas kurangnya rasa percaya diri dibalik ekspresi percaya dirinya. Baru saja, Xia Xin yang menyebutkan harga 700 cairan esensi bermutu tinggi. Sedangkan Lei Ming, seharusnya dia tidak memiliki sebanyak itu. 700 cairan yuan bermutu tinggi jelas merupakan jumlah yang besar. Jumlah itu cukup untuk menakuti banyak ahli Siantian. Ahli Siantian juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Mereka yang telah menguasai teknik Siantian secara alami berada di tingkat ketiga atau lebih tinggi. Bagi mereka yang memiliki tingkatan seperti itu, selama alam mereka cukup tinggi untuk mencapai alam inti primal akhir, selama mereka tidak melangkah ke jalan kuno, mereka tidak akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Ada juga beberapa orang yang mengalami pertemuan kebetulan yang memungkinkan mereka berubah menjadi ahli Siantian. Misalnya, Lei Ming adalah salah satu orang tersebut. Dia memiliki energi yuan Siantian, tetapi dia tidak memiliki teknik Siantian apapun. Di antara para ahli Siantian, dia berada di bawah peringkat ke-6. Jika dia melawan ahli peringkat ke-3, wajar baginya untuk kalah. Tetapi jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak akan mati. Tentu saja, Zichen tidak masuk hitungan. Dari delapan seniman bela diri alam Siantian, setelah Zichen berbicara, empat dari mereka ekspresinya berubah. Mereka menatap Zichen, lalu menatap dua orang di sampingnya, dan dengan tegas menyerah. Adapun Lei Ming, yang memiliki ekspresi paling bersemangat, dia sama sekali diabaikan. Namun, kalau dipikir-pikir, Lei Ming tidak memiliki teknik tingkat Siantian. Bahkan jika dia melangkah ke ranah Siantian, dia akan tetap menjadi kultifator ranah Siantian yang paling lemah. Selain itu, klan petir telah menurun, dan mereka tidak memiliki fondasi di sini. Tentu saja, mereka tidak akan memiliki banyak sumber daya. 700, Zichen, kamu benar-benar kaya. Seorang seniman bela diri tingkat Siantian mengejek. Dibandingkan dengan cabang sampingan Klantu, aku masih kurang. Zichen tersenyum tipis. Bah, kau ingin bersaing dengan keluarga cabang Klantu. Kau tidak layak. Klansia biasa berani bersaing denganku untuk mendapatkan sumber daya. Sepertinya Klansia telah menjalani kehidupan yang nyaman akhir-akhir ini. Tuh Hou, yang berasal dari keluarga cabang Klantu, berkata dengan dingin. Zichen tersenyum. Ini adalah pavilion harta karun. Siapapun yang menawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan klan. Huff, hanya 700. Apa kau benar-benar berpikir kau menang? 750. Dengusan dingin lainnya terdengar dari samping. Masih ada seorang seniman bela diri alam siantian yang tidak mundur. Tuh Hou menoleh dan menatap tajam ke arah pihak lain. Lupin, kamu juga ingin bersaing denganku. Lupin melirik Tuh Hou dan berkata, akhir-akhir ini, kekuatan tubuhku telah mencapai titik jenuh. Aku butuh buah kekuatan ini untuk menerobos. Tuh Hou, jika kamu punya kekuatan, maka tawarlah. Jika tidak, maka mundurlah. Mengapa kamu melotot ke arahku? Tuh Hou mendengus dingin. Bagus, bagus Lupin. Tunggu saja, 800. Ketiganya bersaing sementara orang-orang di sekitar mereka menonton pertunjukan. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan mereka, dan tidak ada yang berani melakukannya. Adapun pavilion harta karun, yang berfokus pada keuntungan, mereka tentu saja senang melihat pemandangan seperti itu terjadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindakan pavilion harta karun jelas-jelas bertujuan untuk menaikkan harga. 850. Setelah si Yassin berteriak, ekspresinya berubah jelek. 700 tetes cairan asal mula kelas atas sudah menjadi batas yang bisa dia tawarkan. Ditambah dengan Lei Ming, dia masih mampu membayar harga ini. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana buah kekuatan yang dihargai 150 tetes cairan yuan tingkat atas benar-benar dinaikkan menjadi 850, kemarahan yang tak berujung muncul di dalam hatinya. Klan Xia yang baik, Lupin mendengus dingin, tetapi tidak melanjutkan penawarannya. Harga normal buah kekuatan adalah sekitar 500. Harga saat ini telah melampaui harga normal terlalu banyak. 850 sudah batasnya. Dasar pengemis. Mata Tuhou menunjukkan sedikit ejekan. Ia lalu tersenyum dan berkata, 900. 900 sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Xia Xin juga mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menoleh ke Lei Ming dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Haha, sekelompok orang miskin benar-benar ingin bersaing denganku, Tuhou. Tuhou tertawa puas. Seribu, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari kejauhan. Siapa dia? Apakah kau sedang mencari kematian? Tuhou menoleh, tatapan matanya memancarkan dingin. Kerumunan di sekitarnya tanpa sadar menyingkir. Wu Yu mengikuti Zichen keluar dari kerumunan. Pandangan semua orang tertuju pada keduanya. Tentu saja, mereka terutama menatap Zichen. Apakah kau sedang mencari kematian? Tanya Tuhou dengan dingin. Zichen melirik markis bumi dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk mengancamku di sini. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, katakan saja ini kepadaku di luar kota. Jika kau berhasil masuk ke kota hidup-hidup, maka aku akan mengambil nama keluargamu. Keyakinan dalam kata-kata Zichen menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dibandingkan dengan ancaman Zichen, ancaman Tuhou terlalu lemah. Ekspresi Tuhou berubah. Matanya berkedip karena dingin. Niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Mata para ahli alam siantian di sekitarnya berkedip. Mereka tidak dapat melihat kekuatan Zichen, jadi mereka tidak berani berbicara dengan santai. Zichen, ternyata kamu. Suara leiming terdengar bersemangat. Xiaxin menatap Zichen dengan heran. Zichen menatap keduanya dan tersenyum, Tentu saja aku. Kapan kamu datang? Keduanya berhenti memperhatikan buah kekuatan dan mulai mengenang masa lalu bersama Zichen. Orang-orang di sekitar pertama kali mendengar nama ini dan merasa familiar. Namun, tak lama kemudian, mereka mengingat semua hal tentang Zichen dari kedalaman ingatan mereka. Dialah Zichen yang telah membunuh seorang ahli alam siantian. Itu sebenarnya dia. Tatapan semua orang tertuju pada Zichen, dan ekspresi mereka berubah. Mata para peserta ujian dipenuhi dengan rasa hormat, dan wajah para ahli alam siantian dipenuhi dengan rasa takut. Jelas, orang ini adalah seseorang yang telah membunuh seorang ahli alam siantian sebelumnya, dan bukan hanya ancaman sederhana dari Tuhou. Ekspresi Tuhou menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak takut dibunuh oleh Zichen, tetapi dia telah dipermalukan berulang kali hari ini. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga telah mempermalukan keluarga Tuh. Selain celoteh Zichen dan dua orang lainnya, tidak ada suara lain. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada mereka bertiga. Buah kekuatan yang ditunggu-tunggu semua orang ternyata telah menjadi penghalang. Sesaat kemudian, terdengar suara rendah hati, Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin membeli buah kekuatan sekarang? Orang yang berbicara adalah seorang wanita cantik dari pavilion harta karun. Sikapnya sangat baik, dan dia memiliki senyum manis di wajahnya. Zichen menoleh untuk menatapnya dan tersenyum, Aku hanya bercanda. Aku tidak membutuhkan buah kekuatan. Wanita itu langsung terkejut. Dia tidak menyangka Zichen akan mengatakan hal seperti itu. Haha, jadi kau Zichen yang buas itu yang sangat mencintai sumber daya. Ekspresi Tuhou sangat tidak sedap dipandang. Setelah mendengar bahwa Zichen tidak menginginkan buah kekuatan, Dia tertawa terbahak-bahak. Zichen menatap Tuhou dan bertanya, Apa? Apakah aku terkenal? Terkenal? Tentu saja kamu terkenal. Tapi menurutku, kamu hanya bajingan miskin. Hanya bajingan miskin yang akan merampok sumber daya orang lain tanpa keuntungan. Tuhou mencibir. Ya, kau benar. Aku sangat miskin. Zichen mengakui hal ini karena ia selalu merasa bahwa ia tidak memiliki cukup sumber daya. Kasihan sekali, beraninya kau menawar padahal kau tidak punya apa-apa. Apa kau mencoba memamerkan eksistensimu? Tuhou mencibir. Aku hanya bercanda. Sedangkan untuk buah kekuatan, itu tidak banyak berguna bagiku. Tuhou tertawa lagi setelah mendengar ini. Bajingan malang, jangan menyanjung diri sendiri. Miskin itu miskin. Selain itu, melihat penampilanmu yang buruk, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan seribu tetes cairan esensi kelas atas. Pada saat ini, sudut pandang Tuhou disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Semua orang dapat melihat bahwa Zichen yang terkenal ini tidak memiliki banyak sumber daya. Zichen juga mengakui hal ini. Dia menganggup dan berkata, Ya, aku akui aku sangat miskin. Aku sangat miskin sehingga aku hanya memiliki buah kekuatan. Itulah sebabnya aku mengatakan itu tidak berguna. Tuhou tertawa dan berkata, Apa yang baru saja aku dengar? Lelucon terbaik yang pernah ada. Begitu miskinnya sampai-sampai kau hanya memiliki buah kekuatan. Zichen, bukannya aku meremehkanmu, tetapi jika kau bisa mengeluarkan satu, tidak, tiga buah kekuatan, aku tidak akan membeli yang ini. Sedangkan untuk sembilan ratus tetes cairan esensi, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Apakah kamu serius? Zichen menatapnya. Tentu saja. Tuhou berkata dengan bangga, Tapi kalau kau tidak bisa mengeluarkannya, aku tidak menginginkan apapun dari bajingan malang sepertimu. Kau hanya perlu keluar dari sini dan mengambil jalan memutar saat kau melihatku. Ini jelas sebuah taruhan. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Semua orang kembali bersemangat. Lei Ming dan Xia Xin tidak mengatakan apa-apa karena mereka percaya pada keputusan Zichen. Zichen menggoyangkan jarinya dan berkata, Tidak, tidak. Apa? Kau ingin menarik kembali kata-katamu? Haha, kalau begitu, segera pergi dari sini. Tuhou tertawa puas. Wajahnya yang baru saja hilang kini kembali seperti semula. Ia sangat bahagia. Tidak, kamu salah paham. Yang ku maksud adalah tiga terlalu sedikit. Aku akan mengeluarkan tiga puluh. Zichen menatap Tuhou dan berkata, Apa? Tiga puluh? Tuhou terkejut dengan angka ini, tetapi segera dia tertawa mengejek. Jika kau tidak bisa mengeluarkan tiga puluh, maka anggap saja itu kekalahanku. Saat dia tertawa dingin, Zichen membalikkan tangannya dan sebuah buah kekuatan muncul di tangannya. Kemudian, tangan Zichen bergetar dan dia melemparkan buah kekuatan itu ke Lei Ming. Zichen benar-benar mengeluarkan buah kekuatan. Semua orang tercengang. Senyum di wajah Tuhou juga menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Zichen berkata sambil tersenyum, yang tadi tidak masuk hitungan. Yang ini masuk hitungan. 864. Tiga puluh buah kekuatan melayang di depan Zichen, memancarkan cahaya hijau lembut. Melihat buah kekuatan ini, semua orang tercengang, termasuk para peserta ujian dan staff pavilion harta karun berharga. Ekspresi puas di wajah Red Markis telah lama menghilang. Wajahnya kehilangan kemerahannya yang biasa dan menjadi pucat pasi. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar memiliki begitu banyak buah kekuatan. Dia gemetar saat menunjuk ke arah Zichen, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen menghela nafas dan berkata, Sudah ku bilang aku sangat miskin hingga hanya punya buah kekuatan, tapi kau tidak percaya padaku. Aku masih tidak percaya padamu. Red Markis memang tidak mempercayainya. Satu buah kekuatan bernilai sekitar 500 tetes cairan yuan bermutu tinggi. Alasan mengapa buah itu begitu berharga adalah karena buah itu terlalu langka. Namun, Zichen mengeluarkan 30 buah sekaligus. Red Markis segera kehilangan ketenangannya dan menyambar salah satunya. Dia memeriksa buah kekuatan dengan saksama. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah, dia mengambil buah kekuatan lainnya. Sambil memeriksanya dengan saksama, dia bahkan menggunakan indera spiritualnya. Setelah Zichen mengeluarkan buah kekuatan, Markis bumi kehilangan ketenangannya. Dia tidak lagi memiliki sikap seperti ahli siantian. Namun, yang lain tidak menertawakannya. Sebaliknya, banyak orang mengagumi Red Markis. Meskipun dia kehilangan ketenangannya, dia tidak menjadi gila. Jika mereka yang tiba-tiba kehilangan 900 tetes cairan yuan bermutu tinggi, mereka mungkin sudah kehilangan akal dan melakukan sesuatu yang gila. Markis bumi dengan hati-hati memeriksa buah kekuatan, tidak melewatkan detail apapun. Namun, buah kekuatan ini begitu sempurna sehingga tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Semua orang diam-diam menatap Earth Markis. Mereka tidak mengatakan apapun, juga tidak mendesaknya. Setelah beberapa saat, Markis bumi berteriak, Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Zichen menatap Markis bumi dan mencibir, Apakah kau menemukan sesuatu yang palsu? Jika ya, cepat katakan agar aku dapat menggantinya. Bagaimanapun, aku sangat miskin sehingga aku hanya memiliki buah kekuatan yang tersisa. Setelah mengatakan ini, Zichen melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, 30 buah kekuatan lainnya muncul. Melihat 30 buah kekuatan lainnya, Earth Markis putus asa. Yang lain sekali lagi terkejut. Zichen tersenyum dan berkata, Namamu Markis bumi, kan? Nama ini mirip dengan orang kaya baru. Kamu berpotensi menjadi orang kaya baru. 900 tetes cairan yuan bermutu tinggi, tidak ada diskon. Terima kasih. Penguasa bumi melotot ke arah Zichen. Api amarah berkobar di matanya, dan ekspresinya menunjukkan ketidak relaan. Apa? Sebagai anggota keluarga cabang klantu, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Siasin tiba-tiba berbicara. Huff. Aku akan menarik kembali kata-kataku. Aku, Earth Markis, akan menarik kembali kata-kataku. Earth Markis mendengus dingin dan langsung mengeluarkan 900 tetes cairan origin bermutu tinggi. Tetesan cairan unsur ini melayang pelan di udara seperti tetesan air hujan yang menyilaukan. Total ada 900 tetes cairan unsur bermutu tinggi, dan napas orang-orang di sekitarnya pun menjadi lebih cepat. Terima kasih. Bisa disaksikan. Semua orang juga bubar. Beberapa seniman bela diri tingkat siantian yang telah menawar sebelumnya menemui Zichen dan mencoba berdiskusi apakah mereka bisa menjual buah kekuatan. Sekarang aku punya cukup cairan asal, dan aku tidak kekurangan sumber daya. Aku tidak akan menjualnya. Zichen menunjuk cincin roh di tangannya dan langsung menolak. Setelah itu, kelompok Zichen yang beranggotakan empat orang melangkah ke lantai dua. Di lantai dua, Zichen benar-benar menemukan esensi guntur. Namun, itu hanya setetes, dan harganya 300 cairan asal bermutu tinggi. Ada banyak benda ajaib di lantai dua, tetapi sebagian besar tidak terlihat oleh Zichen. Sebagai seniman bela diri tingkat siantian, kekuatan tempurnya sudah sangat kuat sehingga dia tidak perlu bergantung pada benda ajaib. Selain benda-benda ajaib, ada juga senjata. Ada senjata ofensif dan defensif, dan kualitasnya sangat tinggi. Zichen juga melihat banyak senjata kelas manusia yang sebanding dengan fondasinya. Namun, Zichen sudah memiliki tombak jiwa naga yang dapat tumbuh, jadi senjata dan tidak berguna. Setelah melihat-lihat, Zichen tidak menemukan sesuatu yang layak dibeli, jadi Zichen berencana untuk pergi. Apa? Kamu tidak menemukan sesuatu yang berguna. Sebuah suara tua terdengar dari samping Zichen. Itu adalah seorang pria tua berambut putih. Dia berjalan di depan Zichen sambil tersenyum. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak barang, tetapi semuanya tidak berguna dan tidak berguna. Aku tidak menyangka pavilion harta karun yang agung hanya memiliki barang-barang yang tidak berguna ini. Sungguh mengecewakan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, barang-barang di sini hanya untuk orang biasa. Barang-barang bagus tidak ada di sini. Jika teman kecil benar-benar menginginkan barang-barang yang menakjubkan, maka ikutilah aku. Zichen sudah tahu bahwa lelaki tua itu berasal dari pavilion harta karun dan telah memperhatikannya. Dia memberi isyarat kepada ketiganya untuk tetap di sini, dan Zichen mengikuti lelaki tua itu. Ini adalah pavilion harta karun, toko yang sebenarnya. Mereka bertiga tidak takut kalau Zichen akan ditipu atau mengalami kecelakaan. Orang tua itu membawa Zichen keluar dari aula perdagangan. Setelah melewati beberapa lorong yang remang-remang, mereka memasuki sebuah ruangan. Begitu Zichen memasuki ruangan, dia merasakan aura berbahaya. Seolah-olah ada niat membunuh yang menguncinya dari kegelapan. Ekspresi Zichen tidak berubah, karena dia segera menyadari bahwa niat membunuh itu bukan buatan manusia. Niat membunuh itu dilepaskan secara alami oleh benda-benda yang diletakkan di dalam ruangan. Rasa dingin yang dirasakan Zichen berasal dari benda-benda ini. Semua benda ini adalah benda kecil. Yang besar hanya seukuran telapak tangan, dan yang kecil hanya seukuran buku jari. Jumlahnya lebih dari 30. Benda-benda kecil ini terlihat sangat aneh. Ada pedang kecil, paku, dan bahkan kepala palu. Akhirnya, Zichen menemukan cabang pohon yang layu dan mengeluarkan petir. Orang tua itu menunjuk benda-benda ini dan memperkenalkan, ini adalah benda-benda menakjubkan yang sesungguhnya dari pavilion harta karun. Benda-benda ini memiliki kekuatan yang sesungguhnya dari benda-benda menakjubkan. Lihatlah pedang kecil ini. Pedang ini mengandung energi yang tak terbatas. Serangannya seperti kilat. Bahkan jika seorang seniman bela diri siantian terkena pedang ini, mereka akan terluka. Paku kecil ini disebut paku penusuk jantung. Selama kau mengaktifkan kekuatan yuanmu, paku ini pasti akan mengenai jantung musuh. Paku ini akan menembus jantung dan membunuh musuh dalam satu serangan. Paku ini sangat kuat. Namun, syaratnya adalah kau harus mengenai sasaran. Ini adalah cabang petir. Aku menemukannya di lautan petir. Sekarang, cabang petir itu masih mengandung kekuatan petir yang tak terbayangkan. Jika dikendalikan dengan benar, membunuh seorang kultifator alam siantian tidak akan menjadi masalah. Jika kamu menggunakan benda-benda ini dengan baik, kamu pasti dapat membunuh seniman bela diri asal manusia sebelum energinya habis. Apakah benda-benda ini dijual atau ditukar? Tanya Zichen. Dia jelas tertarik pada benda-benda menakjubkan ini. Ini adalah barang-barang yang benar-benar menakjubkan. Tentu saja ini untuk ditukar. Saya tidak menerima yuan cair, kata lelaki tua itu. Bagaimana saya bisa menukarnya? Sepuluh buah kekuatan untuk satu item. Zichen tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Sepuluh buah kekuatan untuk satu barang benar-benar di luar kemampuan belinya. Anak muda, jangan pergi. Kita bisa bicarakan harganya. Tubuh lelaki tua itu berkelebat, dan dia muncul di hadapan Zichen seperti hantu. Barang-barang mistis yang kumiliki di sini bagus untuk membunuh orang dan merampok mereka. Sepuluh buah kekuatan saja bisa ditukar dengan satu. Itu benar-benar tawaran yang bagus. Terlebih lagi, masing-masing bisa menyerang tiga atau empat kali. Itu benar-benar sepadan. Barang-barang ini memang bagus, tapi aku tidak mampu membayar harganya. Ditambah lagi, aku tidak suka membunuh orang dan merampok mereka. Lupakan saja, Zichen menolak dengan tegas. Tidak, tidak, kita bisa menegosiasikan harganya. Jika kamu tidak suka membunuh orang dan merampok mereka, kamu bisa menyelamatkan mereka untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan barang-barang menakjubkan ini, kamu tidak akan takut diserang. Sembilan buah kekuatan untuk satu barang. Zichen menatap lelaki tua itu dan berkata dengan serius, jika efeknya benar-benar seperti yang kau katakan, aku benar-benar ingin menukar beberapa barang. Namun, aku tidak dapat menerima hargamu. Harga yang dapatku terima adalah lima untuk satu barang. Apa? Lima untuk satu item? Bocah? Ini item yang menakjubkan, unik untuk pavilion harta karun berharga. Kau hanya memberiku lima buah kekuatan. Kau mungkin juga merampokku. Suara lelaki tua itu menjadi tajam. Tahukah kau seberapa besar usaha yang kulakukan untuk mendapatkan semua ini? Tahukah kau berapa harga yang kubayar? Kau hanya memberiku lima buah kekuatan. Kau, kau. Hati lelaki tua itu terasa sakit saat dia terus mengoceh. Zichen menjadi tidak sabar. Dengan kilatan cahaya, 30 buah kekuatan muncul di depannya. Zichen langsung berkata, jika kamu bersedia, kamu dapat memiliki buah kekuatan. Aku akan mengambil enam item. Jika kamu tidak bersedia, maka silakan minggir. Ekspresi lelaki tua itu terus berubah, seolah-olah dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Tepat saat Zichen mulai tidak sabar dan hendak mengambil buah kekuatan, lelaki tua itu akhirnya berkata, lima barang. Kamu hanya boleh mengambil lima, tidak boleh satu lagi. Jika kamu tidak setuju, maka kamu boleh pergi sekarang. Setuju. Senyuman muncul di wajah Zichen. Zichen berbalik dan dengan cepat mengambil lima benda dari ruangan itu. Salah satunya adalah ranting pohon layu yang memancarkan petir, yang lainnya adalah pedang kecil, paku panjang, dan dua lainnya juga merupakan benda kecil. Sementara itu, lelaki tua itu sudah menyimpan buah kekuatan. Melihat Zichen hendak pergi, dia berkata, teman kecil, aku masih punya banyak barang lagi. Kalau kamu membutuhkannya, silakan datang kepadaku. Zichen sudah berjalan jauh dan tidak menjawab. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan ruang yang ditinggalkan Zichen setelah mengambil sumber daya itu dipenuhi dengan benda-benda aneh lainnya. Zichen berjalan kembali ke Aola Transaksi. Karena tidak butuh waktu lama, Xia Xin dan yang lainnya masih menunggunya. Mereka berempat lalu pergi. Setelah meninggalkan pavilion harta karun, mereka berempat tidak kembali ke kamar masing-masing. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke restoran mewah di dekatnya. Hari ini, Zichen telah memperoleh 900 tetes cairan yuan bermutu tinggi. Ini adalah panen yang luar biasa, jadi tentu saja, ia harus mentraktir mereka. Sebagai restoran termewah di kota Tianjiao, bisnis di sini sangat bagus. Mereka yang makan di sini adalah para pejuang Xiantian atau Hautian Tingkat Puncak. Selain itu, ada juga para pejuang Mortal Origin Stage. Setelah mereka berempat duduk, orang yang paling menarik perhatian bukanlah Zichen dan dua prajurit Xiantian lainnya, tetapi Wu Yu. Karena harta warisan itu, banyak pasukan mencari Wu Yu. Pada saat ini, ketika mereka melihat Wu Yu muncul, mereka semua terkejut. Kemudian, tatapan mereka ke arah Zichen dan yang lainnya menjadi tidak bersahabat. Makanannya secara keseluruhan enak, tidak ada yang mengganggu mereka selama makan. Namun, tatapan jahat dari sekitar agak memengaruhi suasana. Saat mereka makan, Zichen juga memberitahu mereka tentang harta warisan melalui transmisi suara. Kedua mata mereka berbinar saat mendengarkan. Zichen mengundang mereka untuk pergi bersamanya, dan keduanya langsung setuju. Setelah makan, mereka berempat berjalan menuju kamar Zichen. Namun, begitu mereka sampai di pintu, mereka melihat Yan Laosan dan Gu He. Yan Laosan langsung datang ke sini setelah keluar dari pavilion makanan lesat. Sedangkan Gu He, dia sudah menunggu lama. Besok, orang yang bertanggung jawab atas sekte pedang akan kembali besok. Kalian bisa bertemu besok untuk berdiskusi. Begitu melihat Zichen, Gu He berkata. Koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik. 865. Gu He sangat prihatin dengan masalah ini. Di satu sisi, itu karena sekte pedang yang kuat, dan di sisi lain, itu karena Zichen. Meskipun Zichen tidak memiliki kekuatan apapun, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia dapat membunuh seorang seniman bela diri tingkat siantian. Bahkan jika seseorang dari kekuatan besar melihat Zichen, mereka masih akan merasa takut. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Gu He pergi, tanpa mengganggu Zichen. Kediaman yang diberikan kepada Zichen adalah sebuah vila yang berdiri sendiri. Vila itu besar dan cukup luas, sehingga Lei Ming dan Xia Xin bisa tinggal di sini. Setelah keduanya mendengar tentang harta warisan, mereka tidak mempunyai niat untuk pergi. Malam berlalu dengan damai, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk mencari masalah dengan Wu Yu. Keesokan paginya, begitu langit cerah, Gu He tiba dengan dua seniman bela diri alam haltian. Ketika Gu He tiba, Zichen masih berkultivasi, jadi dia tidak mengganggunya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cepat mereka akan bertemu, hari sudah siang. Menjelang siang, Zichen selesai berkultivasi dan mandi. Kemudian, kelompok yang terdiri dari delapan orang itu menuju ke area Sekte Pedang. Di kota Kebanggaan Surga, ada acuan yang sangat jelas untuk membedakan kekuatan suatu kekuatan. Yaitu area dan lokasi pangkalan. Jika bagian timur kota merupakan milik seniman bela diri alam siantian, maka bagian selatan kota merupakan milik berbagai kekuatan. Jika pangkalannya besar, maka kekuatannya tentu akan besar. Ini karena kekuatan-kekuatan ini harus menghabiskan cairan esensi untuk membeli pangkalan. Hanya token Heaven Sprite untuk masuk dan meninggalkan kota itu menghabiskan 100 tetes cairan esensi bermutu tinggi. Dari sini, orang bisa menebak nilai pangkalan yang besar. Markas Sekte Pedang sangat besar, lebih dari seribu meter persegi. Ada gunung palsu, taman, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Ketika kelompok Zichen tiba, mereka dituntun ke olah utama oleh orang-orang Sekte Pedang. Kemanapun mereka lewat, Zichen melihat tidak kurang dari 30 orang dari Sekte Pedang. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki pedang harta karun di punggung mereka. Baik mereka hautian atau siantian, orang-orang Sekte Pedang semuanya memiliki aura arogan. Ini adalah hasil dari pengembangan seni rahasia Sekte Pedang. Di olah utama, Zichen melihat orang yang bertanggung jawab atas Sekte Pedang kali ini. Dia adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang sarjana yang elegan. Dia tidak membawa pedang panjang di punggungnya. Ketika dia melihat Zichen dan kelompoknya muncul, dia berjalan keluar dari aula dan menyambut mereka secara pribadi. Ada dua orang lain di aula. Kedua orang ini berpakaian seperti murid biasa dari fraksi pedang. Pedang mereka ada di punggung mereka, dan ketika mereka melihat Zichen dan kelompoknya tiba, mereka hanya berdiri. Master Sekte Jian menyapa Guhe terlebih dahulu, lalu tatapannya tertuju pada Zichen. Di antara kelompok itu, Zichen jelas merupakan pemimpinnya. Saudara Sinobu, perkenalkan, ini Zichen. Zichen, ini Kenin. Guhe memperkenalkan mereka satu sama lain. Sudut mulut Zichen berkedut. Halo, kakak Jalang. Ninja pedang tertegun sejenak sebelum berkata, Saudara Zichen, Anda terlalu sopan. Pedang saya adalah pedang Sekte Pedang, ninja dari jalur ninja. Zichen menganggup dan bersikap lebih sopan. Oh, ini kakak Sinobu. Zichen, silakan masuk. Teman-teman, silakan masuk, ajak ninja pedang. Dia tampak sangat santai. Zichen menganggup dengan sopan. Kelompok itu berjalan ke aula utama. Dua orang bawaan Sekte Pedang juga berdiri dan menganggup sedikit sebagai salam. Kesombongan adalah suatu keharusan bagi para pengikut Sekte Pedang. Dikatakan bahwa dao pedang Sekte Pedang yang mereka kembangkan adalah pedang ketahanan. Seorang murid yang santai seperti ninja pedang Sekte Pedang dianggap sebagai pengecualian. Saudara Zichen, namamu sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Keduanya masih mengobrol ketika mereka berjalan ke aula utama. Ninja Pedang itu sangat santai. Guhe mendengarnya dan berkata, itulah Zichen yang ketenarannya menyebar dari jalan kuno Wuba lebih dari 10 tahun yang lalu. Cahaya aneh melintas di mata ninja pedang. Dia berkata, mungkinkah Zichen yang membunuh Kinli dalam satu tarikan napas, lalu membunuh Lan Lang dan He Z dari keluarga Lan. Zichen tersenyum dan mengakuinya. Ekspresi ninja pedang langsung berubah. Bahkan dua penguasa Sekte Pedang Siantian yang arogan memandang Zichen dengan wajah yang tidak terlalu arogan. Di jalan kuno ujian, hampir 90% dari para Inate memiliki klan mereka sendiri. Kematian setiap Inate adalah masalah besar. Berita tentang terbunuhnya Inate dari keluarga Lan, keluarga He, dan keluarga Kin telah menyebar lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, hanya beberapa anggota inti yang mengetahuinya. Yang lainnya hanya tahu bahwa Zichen telah membunuh Inate, tetapi mereka tidak tahu siapa yang telah dibunuhnya. Saudara Zichen sangat terkenal. Saya selalu ingin melihat kejayaan saudara Zichen. Saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Itu adalah berkah dari tiga kehidupan. Suasana sangat harmonis saat mereka berbincang. Setelah pembantu menyajikan teh dan makanan ringan, mereka mulai membicarakan bisnis. Kehadiran pembantu di sini juga merupakan bukti kekuatan. Ninja pedang duduk di kursi utama dan bertanya langsung, Saudara Zichen, apakah kamu membawa benda itu? Zichen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia berkata, Iya. Itu salahku. Tentu saja. Saudara Zichen, kamu benar-benar percaya diri. Ninja pedang meletakkan cangkir teh yang baru saja diambilnya dan menatap Zichen. Saudara Zichen, bisakah kau membiarkanku melihat benda ini? Zichen mengeluarkan kepingan giyok yang menggoda banyak Inate dan dengan santai melemparkannya ke ninja pedang. Hanya dengan melihatnya, ninja pedang tahu bahwa Zichen tidak bisa menipunya. Potongan giyok milik klan lain juga sama. Ninja pedang pernah melihatnya sebelumnya. Setelah menggunakan indera spiritualnya, dia melihat pola aneh pada potongan giyok itu dan semakin yakin bahwa itu adalah salah satu dari enam potongan giyok. Sambil memainkan kepingan giyok di tangannya, ninja pedang berkata, Ya, itu asli. Setelah jeda, ninja pedang berkata, Kalau begitu serahkan padaku dulu. Aku akan menghubungi lima klan lainnya dan memberitahu saudara Zichen. Serahkan saja padamu. Zichen menatap ninja pedang. Ya, ninja pedang mengangguk. Saudara Zichen, Anda dapat tenang saja. Meskipun benda ini berharga, benda ini tidak sebagus reputasi sekte pedang. Saya akan membawanya untuk menemukan lima klan lainnya. Ketika saya pergi, saya pasti akan memberitahu saudara Zichen. Mengapa aku harus percaya padamu? Tanya Zichen. Reputasi sekte pedang tidaklah cukup. Balas ninja pedang. Zichen mencibir. Sekte pedang. Aku baru mendengarnya kemarin. Apakah menurutmu aku harus percaya pada sekte yang baru ku dengar kemarin? Sang ninja pedang tertegun lalu mengerutkan kening. Zichen, sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, kau harus menyimpan benda giyok ini meskipun kau tidak menginginkannya. Seniman bela diri siantian bernama Jianlu berteriak dingin lalu berdiri. Pada saat yang sama, Jiansin juga berdiri dan aura muncul di sekelilingnya. Jianlu dan Jiansin baru saja diperkenalkan oleh ninja pedang. Semua murid sekte pedang memiliki kata, pedang, sebelum mereka memasuki sekte tersebut. Apa? Apa kalian ingin bertarung? Zichen menatap keduanya dengan dingin. Saudara Zichen, aku harap kau tidak akan mempersulitku. Ninja pedang juga berbicara. Mengambil barang-barangku dan mempersulitmu. Haha, sekte pedang benar-benar luar biasa. Zichen tertawa dan tatapannya menjadi lebih dingin. Aku, Zichen, pernah berkata bahwa siapapun yang menyentuh sumber dayaku sama saja dengan mengambil nyawaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin mengambil nyawaku pergi. Berkelahi tidak diperbolehkan di kota Tianjiao. Aku ingin tahu apakah kamu telah mengambil tindakan yang diperlukan. Suara Zichen terdengar dingin. Saat dia berdiri, di samping Zichen, Xia Xin, Lei Ming, Yan Lao San, dan Wu Yu sudah berdiri dan bersiap. Saudara Jian Ren, kamu. Guhe berdiri, tetapi ekspresinya canggung. Jelas, dia tidak ingin menyinggung kedua belah pihak. Saudara Zichen, semuanya bisa didiskusikan. Kata ninja pedang. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Berikan saja padaku atau bertarung, kata Zichen kata demi kata. Bertarung. Kau pikir kau siapa? Jika kau melawan sekte pedang, aku jamin kau tidak akan hidup lebih lama dari hari ini, teriak Jian Lu. Aku akan memberikanmu hal yang sama. Mengenai siapa yang hidup dan siapa yang mati, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Zichen menatap ketiga orang itu dan mencibir. Tapi sebelum kita bertarung, aku ingin menyarankan kalian untuk membiarkan yang lain keluar dengan cepat. Kalau tidak, kalian bertiga akan mati dengan sangat cepat. Menghadapi ancaman Zichen, ekspresi Jian Lu berubah dan menjadi marah. Jian Lu berteriak. Angkat formasi. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh, dan kekuatan di sekujur tubuhnya mulai melonjak. Tubuh Lei Ming dikelilingi oleh petir, dan tubuh Xia Xin juga memancarkan cahaya kemasan. Meskipun kecakapan bertarung Wu Yu dan Yan Lao San tidak seberapa, kekuatan tubuh mereka juga mulai melonjak, yang menunjukkan sikap mereka. Suasana sudah mencapai batasnya, pertarungan bisa saja terjadi kapan saja. Tunggu, sang ninja pedang tiba-tiba berteriak. Kakak senior, Jian Lu dan Jian Xin menatap ninja pedang dengan bingung. Saudara Zichen, karena ini tidak bisa dinegosiasikan, lupakan saja. Aku akan memberikan benda itu kepadamu. Aku akan menghubungi kelima kekuatan. Namun setelah ini, kamu harus ikut denganku untuk melihatnya, kata ninja pedang. Dia kemudian menyerahkan kepingan Giyok itu kepada Zichen. Kakak senior, kamu keduanya bingung. Benda ini awalnya milik Zichen. Kita hanya meminjam sesuatu darinya. Bagaimana mungkin kita bersikap kasar? Suara ninja pedang menjadi dingin. Zichen telah mengambil potongan batu Giyok itu. Dia menarik energinya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kakak jalang memang masuk akal. Jika kamu menghubungi lima kekuatan, katakan saja pada Gu He untuk datang menemuiku. Selamat tinggal. Setelah itu, Zichen memimpin semua orang kembali. Gu He juga menangkupkan tinjunya dan pergi. Ayo, suruh saudara Zichen keluar, kata ninja pedang. Tidak perlu. Zichen melambaikan tangannya. Dia sudah meninggalkan Ola. Melihat Zichen pergi, Jianlu dan Jiansin menoleh ke arah ninja pedang dan bertanya, Kakak senior, mengapa kamu tidak mengaktifkan formasi itu? Kalau begitu, kita bisa pergi dan membunuhnya bersama-sama. Membunuhnya. Siapa dia? Zichen. Tanya ninja pedang. Tentu saja. Kalau bukan Zichen, siapa lagi? Tanya Jianlu. Jika kita benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati, kata ninja pedang. Kakak senior, apakah kamu bercanda? Jika kita semua keluar, Zichen dapat mengalahkan kita. Membunuhnya adalah fakta, kata ninja pedang. Ninja pedang berkata, bahkan jika kita membunuh Zichen, kita akan kehilangan banyak hal. Tidak ada gunanya meminta tempat hanya untuk mendapatkan kepingan giok. Lagi pula, kepingan giok itu ada di tangan Zichen. Kita juga punya tempat, jadi mengapa kita harus merebutnya? Memaksa orang itu untuk menyerahkan batu giok dan mengambil alih kendalinya adalah rencana ninja pedang. Namun, dia tidak menyangka orang itu adalah Zichen. Terlebih lagi, Zichen sama sekali tidak takut ketika dia diancam. Sebaliknya, dia berani mengancamnya. Jelas bahwa dia sangat percaya diri. Selain itu, dia memang pernah membunuh seorang inate ranker sebelumnya. Hal ini membuat ninja pedang berubah pikiran. Rombongan itu keluar dari sekte pedang. Guhe menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Saudara Zichen, tadi. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Zichen melambaikan tangannya. Ini adalah kekuatan pasukan besar. Mereka harus mengambil inisiatif. Zichen juga merupakan pemimpin pasukan besar. Dia tentu tahu apa yang harus dia lakukan dalam posisi ini. Jika itu dia, dia juga akan meminta batu giok itu hari ini. Tidak ada pihak yang salah, tetapi siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah benar. 866. Kejadian hari ini di sekte pedang membuat Zichen mengerti bahwa kecakapan bertarungnya yang hebat tidak memberinya keuntungan di sini. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang sebanding dengan Zichen, dan Zichen tidak takut pada siapapun. Semua kultifator yang berhasil mencapai titik ini memiliki pikiran dan pengalaman yang sangat kuat dan matang. Pertarungan satu lawan satu yang lugas seperti itu tidak lagi ada dalam pandangan dunia mereka. Selama mereka bisa bertahan hidup, selama mereka bisa membunuh musuh-musuh mereka, lalu bagaimana jika mereka dikeroyok. Oleh karena itu, Zichen harus memperlengkapi dirinya dan membuat dirinya lebih kuat sehingga ia bisa bertarung satu lawan satu. Oleh karena itu, Zichen datang ke pavilion harta karun lagi. Ketika melihat Zichen, senyum lelaki tua itu secerah bunga kerisan yang sedang mekar. Ia menyapa Zichen dengan hangat, teman muda, kamu tampak baik hari ini. Kamu bersemangat sekali. Kamu datang ke pavilion harta karun lagi. Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Zichen menganggup dan tidak menyangkalnya. Dia berkata langsung, benar sekali. Aku ingin membeli beberapa barang yang lebih menakjubkan. Ini, keterusterangan Zichen membuat senyum lelaki tua itu menghilang. Kemudian, dia ragu-ragu. Apa, ada masalah? Zichen menatap lelaki tua itu dengan bingung. Teman muda, kamu sengaja datang ke sini hari ini, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku hanya punya sedikit barang ajaib di sini. Jika kamu membeli satu, barang yang kamu beli akan berkurang satu. Kemarin, kamu mengambil lima, jadi sekarang hanya tersisa sekitar dua puluh. Jadi, harga ini, orang tua itu berada dalam posisi yang sulit. Zichen mencibir dalam hatinya. Sungguh rubah tua yang licik dan tak tahu malu. Teman muda, kau tidak percaya padaku. Kalau begitu kau bisa ikut denganku dan melihatnya. Orang tua itu membawa Zichen ke tempat di mana benda-benda menakjubkan itu diletakkan. Benar saja, tempat Zichen mengambil benda-benda ajaib kemarin kosong. Orang tua itu menatap Zichen dan berkata, Teman muda, aku tidak berbohong padamu. Benda-benda ajaibku semakin sedikit di sini. Kalau begitu, apakah masih bisa dijual? Zichen mencibir dalam hatinya sambil bertanya. Orang tua itu ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah serius, Kamu dan aku adalah kenalan, jadi aku tidak akan berbohong kepadamu. Hari ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, aku seorang pengusaha, dan aku harus menjual barang-barang. Jika kamu benar-benar menginginkan barang-barang ini, maka kamu harus memberiku setidaknya 10 buah kekuatan. Jika kamu tidak dapat memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan menjualnya. Percayalah, ini adalah harga terendah. Zichen menatap lelaki tua itu dan mengulurkan tangannya, 5 buah kekuatan untuk satu, aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Apa? 5. Apa kau mencoba mencuri dariku? Tidak, itu tidak akan berhasil. Kau tahu berapa banyak usaha yang kulakukan untuk mendapatkan barang-barang ini? Tidak, anak muda zaman sekarang semakin tidak masuk akal. Orang tua itu mulai mengoceh terus-menerus. Kali ini, Zichen tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, diam-diam mendengarkan pidatonya yang bertele-tele. Harus dikatakan bahwa ekspresi lelaki tua itu sangat kaya, sangat cocok untuk berakting. Dia dengan jelas menggambarkan citra lelaki tua yang peduli, baik hati, dan jujur. Zichen geli melihat perbedaan yang sangat mencolok antara penampilan seseorang dan jati dirinya. Orang tua itu berpura-pura cukup lama dan menyadari bahwa Zichen sama sekali tidak berpura-pura, dan dia juga tidak bersorak. Karena merasa bosan, dia pun berhenti bicara. Ketika lelaki tua itu berhenti, Zichen sekali lagi mengulurkan tangannya, lima, masih lima. Aku tidak akan memberimu satu pun lagi. Kamu, kamu merampok. Suara lelaki tua itu menjadi tajam. Dia sangat gelisah. Kali ini, penampilannya kacau dan jengkel. Zichen menunjuk barang-barang itu dan berkata, lima untuk setiap barang. Aku akan mengambil semuanya. Bahkan jika kamu menambahkan beberapa lagi, aku akan tetap mengambilnya. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan ekspresinya yang kaya menghilang. Zichen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mengeraskan hatinya, menggertakkan giginya, dan berkata, Baiklah, lima. Ada 27 item yang tersisa. Aku akan menambahkan beberapa lagi sehingga menjadi empat puluh. Totalnya ada dua ratus buah kekuatan. Bagaimana kau bisa mendapat empat puluh hanya dengan menambahkan beberapa item? Zichen menatap. Ambil atau tinggalkan saja. Dengan harga ini, aku hanya bisa menjualnya sebagai satu kelompok. Lelaki tua itu melirik Zichen dan kembali ke penampilannya yang berbahaya. Aku akan memberimu dua ratus buah kekuatan dan mengganti dua ratus lainnya dengan esensi guntur. Bagaimana? Tanya Zichen. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya aneh, dan dia berkata dengan terkejut, Kamu masih memiliki esensi guntur. Zichen tidak menjawab. Orang tua itu berkata lagi, Karena kamu memiliki esensi guntur, maka sebaiknya kamu menukarnya. Aku akan memberimu delapan puluh item, tetapi kamu harus memberiku empat ratus untuk setiap item. Wajah Zichen berubah gelap, Apakah kau pikir aku mengambil barang-barang ini secara cuma-cuma? Wajah lelaki tua itu pun menjadi gelap, saya tidak mengambilnya secara cuma-cuma. Akhirnya, Zichen menukar empat puluh item. Zichen telah menguji item-item sebelumnya tadi malam, dan kekuatannya sama seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu pengkhianat, dia tidak salah. Item-item ini dapat membunuh prajurit alam siantian, dan jika digunakan dengan baik, mereka bahkan dapat membunuh seorang prajurit alam asal manusia. Barang-barang ini dapat digunakan untuk mencegah banyak prajurit alam siantian mengeroyoknya, dan juga dapat digunakan di jalan kuno. Jika bukan karena buah kekuatan dan esensi guntur ini sangat berguna, Zichen tidak akan keberatan menukar lebih banyak. Kedua lelaki itu meninggalkan ruangan satu demi satu, namun tak lama kemudian, wajah keduanya menampakkan senyum puas. Ketika Zichen menyelesaikan pertukaran dan kembali ke kamarnya, ninja pedang telah menemukan lima kekuatan. Wanita Jalang, apa yang kau inginkan dari kami? Jangan bilang kau menginginkan kuota. Kami tidak memilikinya, kata Huo Si dari keluarga Huo. Segala hal lain bisa dibicarakan, tetapi bukan kuota. Kekuatan lain juga menyampaikan pendiriannya. Konon katanya harta pusaka kali ini disebarkan oleh penguasa misterius dari Raskuno, tapi itu semua hanya kabar angin. Kakak Jalang, kau bisa menunggu sampai kami memverifikasinya, baru kami akan memberi sekte pedang kesempatan. Tu Luo, pemimpin keluarga Tuo dari lima elemen, juga berkata. Dari kelima kekuatan tersebut, tiga kekuatan telah menyatakan pendiriannya, dan tidak ada artinya jika dua kekuatan lainnya tidak menyatakan pendiriannya. Sang ninja pedang menatap ke arah kelima orang itu dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi setelah mereka menyatakan pendirian mereka, senyumnya berubah menjadi seringai dingin. Singkirkan pikiran-pikiran remehmu. Aku sudah menemukan kepingan Giyok ke-6, dan aku di sini untuk menanyakan kapan kita bisa pergi. Kata ninja pedang. Kau menemukan kepingan Giyok ke-6. Cepat sekali. Cepat keluarkan. Mari kita bandingkan dan lihat apakah itu asli atau palsu. Ucap mereka berlima serempak. Ninja pedang berkata, aku memang mendapatkannya, tetapi tidak berada di tanganku. Mereka hanya setuju untuk membiarkan kita pergi. Aku sudah melihatnya, dan itu nyata. Begitu ninja pedang mengatakan itu, semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Kau melihatnya, tapi kau tidak mengambilnya. Dasar jalan, itu bukan gayamu. Huo Si mengejek. Itu harta karun orang lain, bagaimana mungkin seorang pria terhormat mengambilnya dari orang lain. Kata ninja pedang. Of, ninja pedang, jangan membuatku jijik. Kami tahu karakter sekte pedangmu dengan sangat baik. Cepat beritahu kami, siapa pihak lainnya. Apakah dia dari klan Sazi atau klan lain? Tanya Tu Luo. Jin Yan dari keluarga Jin berkata, itu tidak mungkin sebuah kekuatan. Jika itu adalah kekuatan, mereka pasti sudah mendatangi kita. Aku menduga dia adalah seorang kultifator nakal, dan sekte pedang tidak akan mampu menyinggungnya. Ninja pedang tidak puas, apa maksudmu dengan tidak mampu menyinggung perasaannya? Kami hanya tidak ingin menyinggung perasaannya. Oh, tidak ingin menyinggung perasaannya. Apa latar belakangnya? Semua orang penasaran. Ini Zichen? Zichen dari klan petir. Kata ninja pedang. Zichen dari klan petir. Klan petir hanya ada dalam nama. Mengapa kamu takut pada mereka? Semua orang bingung. Itu Zichen yang hidup lebih dari 10 tahun yang lalu, orang yang membunuh seorang pendekar alam siantian. Ninja pedang menjelaskan. Jadi itu dia. Aku tidak menyangka dia akan datang ke 5-9 Jalan Kuno. Dia memang luar biasa bisa keluar dari Jalan Kuno Ujian. Semua orang tercerahkan. Ninja pedang menganggup dan berkata, tentu saja dia luar biasa. Selain itu, dia memiliki naga biru yang melilit pinggangnya. Biasanya, naga biru berada dalam kondisi tidur nyenyak, tetapi begitu pertempuran terjadi, naga biru pasti akan bangun. Lihat baik-baik, itu totem naga Asure yang asli. Kelihatannya memang begitu, tapi aku tidak yakin apakah itu asli. Mata kelima orang itu berbinar karena penasaran. Setelah jeda sebentar, Jin Yan berkata, karena benda itu ada di tangannya, mari kita minta dia ikut dengan kita. Selama 6 keping batu giyok itu bisa disatukan, kita akan pergi secepatnya. Iya, biarkan dia datang secepatnya. Baiklah, aku akan memintanya datang besok. Setelah 6 keping batu giyok itu disatukan, kita akan berangkat. Kenamnya mencapai kesepakatan awal. Begitu mereka kembali, Ninja pedang memanggil Guhe dan menyuruhnya menghubungi Zichen. Guhe harus memberitahu Zichen segera setelah dia kembali. Zichen, apakah kamu ingin kami pergi bersamamu? Tanya si Yashin. Tidak perlu, kata Zichen. Keesokan harinya, Guhe datang lebih awal untuk menunggu Zichen. Kemudian mereka berdua pergi ke Sekte Pedang. Di bawah pimpinan Ninja Pedang, mereka bertemu dengan fraksi 5 elemen. Tempat mereka bertemu adalah keluarga Jin. Tempat ini bahkan lebih besar dan lebih mewah. Di kota surgawi Jenius, di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, tempat ini seindah istana kekaisaran. Keluarga bangsawan 5 elemen adalah keluarga bangsawan terbesar di benua langit bela diri. Mereka mengendalikan seluruh aliansi langit bela diri. Di bawah keluarga bangsawan 5 elemen, semua ahli keluarga bangsawan 5 elemen berada di bawah kendali mereka. Misalnya, Xia Xin mengolah energi logam, jadi dia berada di bawah kendali keluarga Jin. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Jin, Zichen melihat banyak peserta ujian sebelum memasuki aula utama. Di antara mereka, yang terlemah berada di puncak alam haltian, sedangkan sisanya berada di alam siantian. Di antara mereka, Zichen benar-benar melihat Tuhou. Ketika Tuhou melihat Zichen, dia juga terkejut. Selain itu, Zichen juga melihat Zhong Meng yang telah melarikan diri darinya. Ketika dia melihat Zichen, ekspresinya juga berubah. Zichen memasuki aula utama bersama ninja pedang. Guhe tetap tinggal di belakang. Di dalam aula utama, Zichen melihat para pemimpin fraksi 5 elemen. Ini Zichen. Zichen, ini Jin Yan, Mulong, Eter Air, Huo Xi, dan Tuluo. Setelah perkenalan, mereka tidak lagi berbahasa basi. Mereka mulai membicarakan bisnis. Begitu kita memasuki perbendaharaan warisan, semuanya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Jin Yan berkata sebelum potongan batu giyok itu disatukan. Zichen tentu saja tidak keberatan. Lalu ke enam potongan batu giyok itu disatukan. Saat ke enam batu giyok itu menyatu, seluruh batu giyok itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, di udara di atas batu giyok itu, di tengah cahaya yang cemerlang, sebuah diagram cahaya muncul. Ketika diagram cahaya itu muncul, semua orang memancarkan indra spiritual mereka. Mereka ingin merekam diagram cahaya ini dalam pikiran mereka. Tuhan muda, ini gawat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar aula utama. Seseorang menyerbu masuk. 867. Saat ini, hanya ada tujuh orang yang bertugas di aula. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Enam dari mereka sedang berdiskusi ketika orang luar tiba-tiba menerobos masuk. Perubahan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Termasuk Zichen, mereka berenam langsung menyerang. Enam sinar cahaya saling berpotongan, lalu masing-masing mengambil batu gioknya sendiri. Setelah mengambil batu giok itu, mereka segera mundur, semuanya dalam keadaan waspada. Setelah batu giok itu diambil, peta cahaya yang mengambang di udara juga menghilang. Apa yang terjadi? Jin Yan memegang batu giok dan berkata dengan dingin, Bukankah sudah kubilang jangan ganggu kami jika tidak ada yang penting? Orang yang memasuki aula itu adalah seorang lelaki tua. Ketika dia masuk, dia tidak menutup pintu. Semua orang dapat mendengar dengan jelas suara seruan di luar. Tuan muda, lihat. Lelaki tua yang masuk itu memegang selembar kertas di tangannya. Ada banyak garis yang digambar di atasnya. Kertas itu tampak seperti peta harta karun. Begitu kerumunan melihat peta harta karun di tangan lelaki tua itu, ekspresi mereka berubah. Itu karena mereka semua menemukan medan yang familiar dari peta harta karun itu. Jin Yan mengambil peta itu dan mengamatinya dengan saksama. Ekspresinya langsung berubah. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah interogasi, peta harta karun itu diserahkan kepada yang lain. Setiap orang yang melihat peta harta karun itu langsung berubah ekspresinya. Ketika peta harta karun itu diserahkan kepada Zichen, ekspresi Zichen berubah lebih buruk lagi. Gambar pada peta harta karun itu sama persis dengan yang ada di peta cahaya. Setelah membandingkan salah satu garis dengan batu giyok, Zichen menemukan bahwa tidak ada perbedaan. Tuan muda, kertas jenis ini tiba-tiba jatuh dari langit. Ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa salah satu garisnya sangat familiar, jadi saya segera membawanya. Bagaimana ini terasa familiar? Sama persis. Sial, apa yang terjadi? Ekspresi Jin Yan juga sangat jelek. Dia kemudian bertanya, berapa banyak peta harta karun yang jatuh dari langit? Padat sekali, seperti tetesan air hujan. Begitu banyaknya sehingga tidak mungkin dijelaskan, jawab lelaki tua itu. Pada saat ini, semua orang di dunia luar menjadi gila. Peta harta karun jatuh dari langit, dan jumlahnya sangat banyak sehingga hampir menutupi seluruh dunia. Setiap pembudidaya di dunia ini dapat melihat peta harta karun jatuh dari langit. Ini peta harta karun. Tapi mengapa peta harta karun itu jatuh dari langit? Apakah peta harta karun ini nyata? Ini tidak mungkin lelucon, kan? Ketika para kultifator mengambil peta harta karun, para penantang ujian memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Ada yang gembira, ada yang curiga, dan ada yang bingung. Namun, apapun ekspresi mereka, apakah peta harta karun itu asli atau palsu, mereka tetap akan pergi dan melihatnya. Di rumah Zichen, Lei Ming dan yang lainnya juga melihat peta harta karun berserakan di lantai. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Lei Ming keluar dari ruangan dan melihat ke langit. Kemudian, dia melihat langit penuh dengan cetak biru yang terbang turun. Lei Ming memanggil semua orang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Namun, ketika Wu Yu mengeluarkan peta harta karun dan melihatnya, wajahnya langsung berubah. Peta harta karun ini nyata, gumam Wu Yu seolah tersambar petir. Apa? Kerumunan yang mengira itu lelucon, menolek ke arah Wu Yu. Peta harta karun ini nyata, benar-benar nyata. Tempat ini adalah lokasi pada peta harta karun yang aku peroleh sebelumnya. Sedangkan untuk lima tempat lainnya, kalau tidak salah, seharusnya itu adalah hal-hal yang tercatat dalam lima kepingan diok lainnya. Kata Wu Yu. Jika itu nyata, mengapa benda itu jatuh dari langit? Kerumunan orang semakin bingung. Ras kuno. Pasti itu ras kuno. Sialan. Aku sudah bekerja keras untuk menemukan kepingan diok dan baru saja selesai mengumpulkan peta harta karun. Siapa yang mengira peta itu akan dibagikan kepada orang lain? Di aula utama, Huo Si membakar peta harta karun di tangannya. Dia sangat marah. Kemudian, dia mengeluarkan kepingan diok dan menghancurkannya. Potongan diok itu meledak berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Itu pasti ras kuno. Hanya mereka yang begitu murah hati. Yang lain juga geram. Jelas, mereka dipermainkan seperti monyet. Setelah bekerja keras mencari peta harta karun, pihak lain malah membaginya dengan mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget dari samping. Semua orang melihat ke arah kaki Huo Si dan melihat bahwa kepingan diok yang sebelumnya hancur telah menyatu kembali setelah jatuh ke tanah. Batu diok itu rusak dan sudah diperbaiki. Mungkinkah masih ada gunanya? Zichen mengerutkan kening. Wajah Huo Si berubah drastis. Dia mengambil kepingan diok itu dan menyimpannya seperti harta karun. Setelah menyimpan kepingan diok itu, Huo Si melihat ke yang lain dan menyadari bahwa mereka semua memiliki ekspresi yang sama dengannya. Potongan batu diok itu jelas masih sangat berguna. Misalnya, dapat digunakan sebagai barang khusus untuk membuka tempat tertentu. Semua orang tahu itu di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Ketidakpuasan mereka sebelumnya perlahan menghilang. Aula utama hening sejenak. Setelah beberapa saat, Jin Yan berkata, semuanya, sekarang petah harta karun telah muncul, pasti ada banyak peserta ujian yang menuju ke sana. Aku ingin tahu kapan kita harus berangkat. Tentu saja, semakin awal semakin baik, kata Huo Si. Itu belum tentu benar. Tuluo berkata, Raskuno telah mengirimkan sejumlah besar cetak biru, yang berarti bahwa harta karun itu pasti sangat besar. Semakin besar harta karun itu, semakin berbahaya harta karun itu. Mungkin ada hal-hal baik di tahap awal juga. Saya pikir kita harus berangkat nanti. Tentu saja, kita tidak boleh terlambat. Dua hari kemudian, tentu saja, akan ada segel dan formasi di dalam harta warisan. Terkadang, butuh waktu berhari-hari untuk menguraikan benda-benda ini. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berangkat dua hari kemudian. Hampir tidak ada yang tidak setuju. Maka, ketujuh orang itu memutuskan untuk berangkat dua hari kemudian. Meskipun jumlahnya ada tujuh, ninja pedang itu jelas diabaikan karena pemilik sebenarnya dari kepingan diok itu adalah si Chen. Ninja pedang itu menyesal dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melawan saat itu juga, apapun yang terjadi. Namun sekarang, sudah terlambat. Ketujuh orang itu pun pergi. Ninja pedang itu tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Zichen tahu bahwa ninja pedang itu menyesali keputusannya dan mencibir dalam hatinya. Ketika Zichen kembali ke kediamannya, dia mendapati bahwa semua orang sedang menunggunya. Mereka semua menunggu Zichen. Saat Zichen masuk, Lei Ming memegang peta harta karun dan bertanya, apakah ini nyata? Zichen mengangguk, ya, itu nyata. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena peta harta karun telah jatuh dari langit, apa gunanya kepingan diok itu? Semua orang bingung. Zichen tersenyum misterius, peta harta karun itu nyata, tapi kepingan diok itu mungkin tidak akan sia-sia. Mata semua orang berbinar. Lei Ming berkata, mungkinkah benda ini memiliki fungsi khusus? Seharusnya begitu. Kalau begitu, kapan kita berangkat? Lei Ming bertanya dengan cemas. Zichen menatap semua orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Wu Yu dan Yan Laosan. Dia berkata dengan serius, perjalanan ini mungkin sangat berbahaya. Aku tidak menyarankan kalian untuk pergi. Wu Yu tercengang. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tegas, pendukung keluarga Wu ku hancur dalam semalam karena peta harta karun itu. Aku tidak punya alasan untuk tidak pergi. Bahkan jika aku mati, aku harus pergi dan melihatnya. Tatapan Zichen tertuju pada Yan Laosan. Yan Laosan berkata, dalam kehidupan ini, jika aku tidak mendapatkan kesempatan, aku akan mati karena usia tua di dunia ini. Sekarang kesempatan itu ada di hadapanku, aku harus berjuang, bahkan jika aku mati. Karena mereka berdua sudah bertekad untuk pergi, tidak ada gunanya mencoba membujuk mereka lebih jauh. Selain itu, itu hanya akan membuat mereka berdua berpikir dua kali. Zichen berhenti membujuk mereka dan berkata, jika kalian berdua ingin pergi, maka ikuti aku. Keduanya tentu saja senang mengikuti seniman bela diri Sian Tian yang kuat. Mereka segera mengangguk. Pada hari yang sama, di kota Tianjiao, banyak penantang mengambil peta harta karun dan meninggalkan kota Tianjiao. Di luar kota kebanggaan surga, ada banyak penantang yang telah memulai perjalanan berburu harta karun. Pada hari itu, semua sumber daya di berbagai pasar terjual abis. Pertempuran terjadi sebelum harta karun itu ditemukan. Banyak penantang yang tewas di sepanjang jalan. Seorang wanita cantik berdiri di puncak gunung. Ia memegang peta harta karun di tangannya sementara matanya yang indah menatap cakrawala dengan linglung. Di samping wanita itu berdiri seekor binatang mutan yang tinggi. Binatang mutan ini berkepala naga dan bertubuh harimau. Binatang itu ganas dan perkasa, dan dikenal sebagai penguasa naga harimau. Longhu berkata dia merasakan kekuatan hidupmu semakin kuat. Apakah kau sudah di sini? Wanita itu bergumam dengan suara lembut. Pandangan wanita itu kembali tertuju pada peta harta karun. Kalau kamu di sini, kamu pasti akan melihat peta harta karun itu dan pergi ke sana. Mata wanita itu berkedip. Dia kemudian menoleh ke naga harimau tertinggi dan berkata, Longhu, ikutlah denganku. Jika dia datang ke dunia ini, dia pasti akan datang ke sini. Longhu meraung dan menuntun wanita itu menuju peta harta karun. Pada saat yang sama, dalam arah yang benar-benar berlawanan, dua wanita cantik yang sama-sama menakjubkan sedang menunggangi harimau terbang yang sama. Kakak, kamu bilang Zichen sudah muncul. Benarkah itu? Tanya seorang wanita berpakaian biru. Aku tidak yakin, tapi samar-samar aku merasa kita akan bertemu seseorang yang familiar. Kata wanita lain yang mengenakan pakaian putih. Kakak, apa sebenarnya jalan kuno yang kau lalui? Lagi pula, mengapa aku merasa ada sesuatu yang misterius tentang dirimu? Aneh, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, aku tidak bisa memastikannya. Daoku bersifat ethereal, aku bisa mengintip rahasia surga. Rahasia surga, bukankah itu berarti kau bisa melihat masa depan? Wanita berpakaian putih itu berkata secara misterius, rahasia surga tidak mewakili masa depan. Rahasia apa tentang surga dan masa depan? Itu terlalu misterius. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa melihat Zichen kali ini. Jika aku bisa, aku akan menghajarnya. Dia selalu memalsukan kematiannya untuk membuat Mengyao khawatir. Suara si harimau terbang sangat keras. Kau ingin memukul pantatnya? Hati-hati, dia seorang pejuang Tianqi, yang sangat kuat. Kata wanita berpakaian biru itu. Huff, pendekar Tianqi. Ada terlalu banyak pendekar Tianqi di jalan kuno ini. Bukan berarti pendekar Tianqi tidak cukup. Aku telah membunuh lebih dari satu atau dua dari mereka. Kata harimau terbang dengan bangga. Harimau kecil, beraninya kau menyebut dirimu Tuan Harimau di hadapanku. Apakah kau ingin dipukuli? Wanita berpakaian biru itu cemberut. Oh, Sian R, itu sebuah kesalahan. Harimau terbang itu segera menjelaskan. Dua orang dan seekor harimau mengikuti peta harta karun. Di arah lain, seorang biksu botak yang mengenakan kasaya sedang memegang peta harta karun di tangannya. Biksu itu sangat bersemangat dengan perburuan harta karun itu, tetapi dia tidak cukup percaya diri. Tiba-tiba biksu itu melihat beberapa orang kultifator ada di depannya. Amitabha, para dermawan, mohon tunggu. Biksu itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melangkah maju. Biksu, ada seorang biksu di jalan kuno ini. Mereka terkejut. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, Biksu, ada apa? 868. Pada saat itu, ada empat orang yang berdiri di depan biksu itu. Biksu, apakah kamu juga ahli meramal? Tanya salah seorang dari mereka. Biksu tidak berbohong. Tubuh biksu itu memancarkan cahaya kemasan samar. Dia tampak seperti biksu yang tercerahkan, hanya saja dia sedikit lebih muda. Maksudmu, kau bisa tahu kalau kita baru saja mengalami musibah? Biksu tua ini menggunakan teknik membaca ki. Aku tidak mungkin salah. Biksu itu berkata dengan ekspresi baik hati. Lalu, aku jadi bertanya-tanya apakah kamu bisa tahu kalau kamu baru saja mengalami musibah? Orang lain mencibir. Tepat saat orang itu selesai berbicara, mereka berempat sudah mengelilingi biksu itu dengan ekspresi tidak bersahabat. Dermawan, apa maksudmu dengan ini? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Mengapa kau bersikap seperti ini? Tanya biksu itu penasaran. Bencana, hantu bencana. Biksu, ini bencanamu karena menabrak kami. Saudara-saudara, mari kita tunjukkan biksu yang menabrak bencana ini. Pergi. Salah satu dari mereka memberi perintah dan mereka berempat menyerang bersama-sama. Kemudian, semua jenis lampu menyala dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Suara ini terus berlanjut selama tiga tarikan napas. Setelah tiga tarikan napas, berbagai lampu dimatikan dan suara juga menghilang. Biksu itu masih berdiri di sana dengan kedua telapak tangannya saling bertautan. Dengan ekspresi penuh belas kasih, ia melantunkan mantra, Amitabha. Aku telah berkata bahwa kamu akan mengalami malapetaka. Sekarang, kamu harus percaya padaku. Saat itu, mereka berempat sudah jatuh ke tanah dan menatap biksu itu dengan ngeri. Di tubuh mereka, terdapat luka-luka akibat pukulan. Salah satu dari mereka bahkan mengalami luka di sudut mulutnya dan matanya bengkak. Kau, kau adalah seorang pendeta jahat. Salah seorang di antara mereka menunjuk ke arah pendeta itu dan berkata dengan suara gemetar. Kekuatan tempur biksu itu benar-benar kuat. Hanya dalam tiga tarikan napas, ia telah mengalahkan empat orang. Para dermawan, tidak perlu marah. Kalian harus tahu bahwa kekayaan adalah sumber kejahatan. Kalian harus melepaskannya. Biksu itu mencerahkan mereka sambil mengambil cincin roh mereka. Kemudian, dia dengan paksa menghancurkan pengakuan pemiliknya dan mengambil sumber daya di dalamnya. Kau, kau, salah satu dari mereka begitu marah hingga jari-jarinya gemetar. Dermawan, Anda terlalu banyak berpikir. Seperti kata pepatah, kejahatan lahir dari sumber daya dan malapetaka disebabkan oleh sumber daya. Tanpa sumber daya, tidak akan ada malapetaka. Biksu itu telah mengambil sumber daya dalam tiga cincin roh. Karena sumber daya alam adalah penyebab bencana, mengapa kau mengambilnya, wahai botak jahat. Orang lain pun geram. Buddha berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Biksu tua ini bersedia menanggung kesulitanmu. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih berjasa daripada membangun pagoda tujuh lantai. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Dia telah mengambil semua sumber daya mereka. Di antara mereka berempat, dua orang tidak tahan dengan Biksu itu dan langsung muntah darah dan pingsan. Dua lainnya juga gemetar. Para dermawan, masalah hari ini adalah tugas Biksu tua. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Dua orang lainnya juga pingsan total setelah Biksu itu selesai berbicara. Dalam perburuan harta karun ini, sudah dapat diduga bahwa semua penantang ujian di dunia ini akan datang. Tidak apa-apa jika mereka tidak menemukan sesuatu yang bagus, tetapi begitu mereka menemukannya, tentu saja itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Pada saat itu, dia bahkan mungkin harus menghadapi semua penguasa Sian Tian sendirian. Setelah merasakan bahaya terlebih dahulu, Zichen memasuki pavilion harta karun untuk ketiga kalinya dan langsung menemukan lelaki tua itu. Teman kecil, kau di sini. Ketika lelaki tua itu melihat Zichen, dia tampak gembira dan antusias seperti biasanya. Jangan terburu-buru memberitahuku mengapa kau ada di sini. Biar aku tebak. Kunjunganmu yang ketiga pasti untuk mencari benda-benda misterius itu, kan? Jika bukan karena benda misterius itu, mungkinkah karena sampah di luar? Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Hei hei, kamu memang di sini untuk mencari barang-barang misterius itu. Kenapa? Apa kamu khawatir perburuan harta karun ini akan berbahaya? Apa kamu sudah menyiapkan barang-barangnya? Orang tua itu menatap Zichen sambil tersenyum. Aturan lama yang sama. Lima untuk satu item, dan beri aku empat puluh item lagi. Kata Zichen lugas. Tidak, tidak. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, teman kecil, kamu mungkin salah. Barang-barang misterius yang kumiliki di sini semuanya adalah barang-barang bagus dengan daya hancur yang besar. Jika kamu ingin menukarnya dengan buah kekuatan, kamu memerlukan sepuluh buah kekuatan untuk menukarnya dengan satu barang. Tidak ada tawar-menawar. Zichen menatap lelaki tua itu. Sepuluh. Kenapa kau tidak merampokku? Saya seorang pengusaha. Saya tidak merampok. Jadi kamu serius? Kamu benar-benar menginginkan sepuluh? Lelaki tua itu tersenyum. Saya seorang pengusaha yang jujur. Saya tidak pernah berbohong. Sepuluh adalah sepuluh. Tidak ada tawar-menawar. Jika Anda tidak menginginkannya, silakan pergi. Kamu, Zichen marah. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang penguasa siantian bergegas menghampiri lelaki tua itu dan berkata, Hei, apakah kamu masih ingin bertukar? Aku sudah menunggu selama setengah hari. Orang tua itu segera berbalik dan berkata, Tukar, tentu saja tukar. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berjalan ke arah pihak lain. Sebelum pergi, dia dengan bangga berkata kepada Zichen, Sepuluh pil, itu sepuluh pil. Tidak ada tawar-menawar. Jangan tawar-menawar, dasar bajingan. Kau benar-benar berhati hitam. Siapa yang mau bertukar denganmu? Kata Zichen dengan galak. Hei, dasar bajingan malang. Kalau kau tidak punya sumber daya untuk bertukar, Kenapa kau malah mengutuk orang lain? Apa kau bisa bicara? Kata penguasa siantian yang mengancam akan bertukar dengan nada tidak senang. Zichen mengabaikannya. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Perilaku orang tua itu membuat Zichen sangat marah. Demi sedikit sumber daya, Dia telah kehilangan hati nuraninya. Dia adalah pelanggan besar, pelanggan lama. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Setelah meninggalkan pavilion harta karun, Zichen sangat enggan untuk menyerah. Dia pergi ke toko-toko lain untuk melihat-lihat. Ada beberapa barang bagus di toko-toko ini yang sebanding dengan barang-barang mistis, Tetapi dengan peta harta karun dari surga, Barang-barang ini sangat mahal. Selain itu, sikap pemilik toko sangat keras, Tidak mengizinkan Zichen untuk menawar sama sekali. Semua peserta ujian harus pergi berburu harta karun dan sudah siap sepenuhnya. Barang-barang yang dapat mengancam penguasa siantian ini tentu saja sangat diminati. Mereka tidak takut tidak dapat menjualnya. Jadi, Zichen yang sudah seharian berbelanja tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya bisa kembali dengan kesal. Dua hari berlalu dengan cepat, Semua orang berkumpul lagi. Dibandingkan dengan kelompok Zichen yang beranggotakan lima orang, Kekuatan lain telah mengirim lebih banyak orang. Masing-masing dari mereka memiliki tidak kurang dari sepuluh ahli siantian. Jumlah itu sangat mengerikan. Hanya keluarga inti yang memiliki begitu banyak ahli siantian, Dan itu belum termasuk murid-murid keluarga cabang yang sudah lama pergi. Kelima kekuatan itu benar-benar layak menjadi yang bertanggung jawab atas aliansi surga bela diri. Fondasi semacam itu membuat Zichen terdiam. Selain para ahli siantian, Ada juga banyak ahli hau tian yang kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih lemah dari para ahli siantian. Para kultifator tingkat tian, Seluruh kelompok itu secara mengejutkan penuh dengan para kultifator tingkat tian, Sekelompok kultifator tingkat tian, Tetapi dalam kelompok orang ini, Para kultifator tingkat hal tian inilah yang sebenarnya paling lemah. Semua orang saling menyapa. Sekarang setelah mereka memiliki peta harta karun yang lengkap, Orang-orang sekte pedang belum pergi. Mereka jelas masih memikirkan tentang penggunaan batu giyok itu. Semua orang berangkat. Sepanjang jalan, Jian Ren berkata, Saudara Zichen, Kamu tidak membawa banyak orang. Bagaimana aku bisa membawa seseorang? Mereka semua adalah teman-temanku. Zichen bercanda, Melihat begitu banyak dari kalian, Aku sudah mulai menyesal bepergian bersama kalian. Lihat berapa banyak orang yang kalian miliki, Dan kami hanya memiliki sedikit. Kami pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan mengikuti kalian. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Kelompok itu bergegas keluar kota dengan cara yang megah. Selain kelompok orang ini, Ada lebih banyak lagi peserta ujian yang meninggalkan kota dalam kelompok 3 hingga 5 orang. Hal ini mengakibatkan terlalu banyak orang meninggalkan kota. Para penjaga tidak dapat mengurus mereka semua, jadi mereka berhenti memeriksa token. Ditambah dengan kelompok sekte pedang, totalnya ada 6 kekuatan. Mereka memiliki lebih dari 200 ahli siantian. Kelompok ini tentu saja menarik banyak perhatian. Dalam perjalanan, terjadi pertempuran sengit antara peserta ujian memperebutkan sumber daya. Ada juga mayat-mayat dengan inti yuan mereka yang digali di tanah. Namun, dimanapun kelompok Zichen lewat, pertempuran sengit itu akan berhenti. Semua peserta ujian akan sengaja menghindarinya. Itu karena ada puluhan ahli siantian dalam kelompok ini. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Setelah kelompok itu meninggalkan kota Heaven's Pride, mereka mulai mempercepat langkah. Tempat yang ditunjukkan peta harta karun itu sangat jauh dari sini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Pada saat ini, kalau seseorang berada di dunia ini, dia pasti bisa melihat semua peserta ujian di dunia ini muncul dari segala arah, menuju ke suatu titik hitam. Dan benar-benar ada orang di langit di atas dunia ini. Jika Zichen ada di sini, dia pasti bisa mengenali salah satu dari mereka. Ada dua orang tua berdiri di langit di atas dunia ini. Salah satunya adalah orang yang telah memberikan Zichen 10 kali lipat poin kontribusi. Menggunakan peta harta karun untuk memikat semua peserta ujian ke sana, apakah ini tidak apa-apa? Karena aturan, kami tidak bisa menunjukkan diri. Dan kami tidak punya cara lain, jadi kami hanya bisa mengandalkan orang-orang kecil ini. Kekuatan-kekuatan itu benar-benar tercelah. Demi kepentingan pribadi mereka sendiri, mereka berani melakukan hal-hal gila seperti itu hanya berdasarkan tebakan belaka. Cara-cara yang tidak manusiawi seperti itu benar-benar pantas untuk dibunuh. Jika mereka memang pantas dibunuh, siapa yang akan membunuh mereka? Sun, Moon, Star, Lei, Huff. Lei tidak akan melakukannya. Sedangkan untuk Sun, Moon, dan Star, dalam pertempuran besar saat itu, apakah mereka meninggalkan warisan atau tidak adalah masalah lain. Tepat saat mereka berdua mengobrol, banyak peserta ujian memasuki titik hitam. Disitulah harta karun itu berada, dan juga tujuan akhir semua orang. Setelah terdiam sejenak, kedua lelaki tua itu berbicara lagi. Ini adalah pertaruhan besar. Apakah kartu-kartu itu bagus atau tidak masih menjadi pertanyaan, tetapi apakah kartu-kartu itu bisa sangat berguna atau tidak masih belum pasti. Ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam pertaruhan ini. Peluang kita untuk menang kurang dari 10%. Ini adalah taruhan. Kita seharusnya senang karena kita memiliki kartu seperti itu di tangan kita. Bahkan jika peluang menangnya hanya 10%, masih ada peluang untuk menang. Tepat saat kedua lelaki tua itu membicarakan taruhan, titik hitam di bawahnya telah memulai pertempuran yang kacau. Ini adalah pertempuran yang benar-benar kacau. Ada orang yang bertarung melawan orang lain, dan ada juga yang bertarung melawan binatang buas. Binatang-binatang itu tiba-tiba menyerbu keluar setelah menghancurkan segel di sini. Jumlah mereka banyak. Setelah binatang-binatang itu muncul, mereka menyerbu ke arah para peserta ujian. Pertarungan antara peserta ujian dan para binatang pun pecah dalam sekejap. Sedangkan untuk pertarungan antar manusia, sebagian peserta ujian ada yang berusaha memanfaatkan situasi dan menyerang secara diam-diam manusia yang sedang bertarung melawan binatang buas. Orang harus tahu bahwa untuk setiap orang yang terbunuh, mereka akan bisa mendapatkan yuan dan dan cincin roh. Mungkin akan ada banyak sumber daya di dalam cincin roh. Oleh karena itu, pertempuran yang kacau pun pecah. Karena beberapa peserta ujian terlalu pintar, jumlah korban tewas peserta ujian sudah dua kali lipat dari jumlah korban tewas para binatang buas. Dan jumlah ini masih terus bertambah dengan cepat. 869 Kekuatan-kekuatan besar telah berangkat terlambat dan masih berada di belakang. Oleh karena itu, yang saling bertarung saat ini bukanlah kekuatan-kekuatan kecil, melainkan para pembudidaya nakal. Seiring dengan semakin banyaknya peserta ujian yang meninggal, ada pula beberapa kultifator jahat yang kuat yang mengambil inisiatif untuk membunuh binatang iblis dan kemudian menyerbu masuk. Di antara mereka, yang paling jelas adalah cahaya kemasan. Di dalam cahaya kemasan itu ada seorang pendeta yang sedang berlari ke depan. Kemana pun biksu itu lewat, cahaya kemasan itu akan bersinar. Semua binatang iblis yang mencoba menyerang biksu itu akan tersapu setelah bersentuhan dengan cahaya kemasan itu. Biksu itu berlari maju dalam garis lurus dan segera masuk. Tidak ada binatang iblis yang bisa menghentikannya. Serangan dahsyat sang pendeta menarik cahaya aneh. Sesaat kemudian, suara gemuruh mengguncang langit. Enyahlah, kalian semua enyahlah ke kakek tiger. Seekor harimau putih bersayap muncul di hadapan semua orang. Tanpa ekor harimau, harimau putih itu panjangnya lebih dari 4 meter dan tingginya 2 meter. Sayapnya seperti sayap kuda surgawi. Ketika terbentang, panjangnya lebih dari 8 meter. Aura tirani melonjak di sekujur tubuhnya. Kemunculan harimau putih dalam satu garis lurus membuat semua orang menghindar dan berteriak kaget. Semua orang mundur dan binatang iblis maju untuk menghentikan harimau putih. Harimau putih jauh lebih kejam daripada biksu itu. Sebelumnya, biksu itu hanya mengirim binatang iblis terbang, tetapi harimau putih membunuh mereka semua. Harimau putih segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke depan. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan jejak mayat. Banyak orang mengikuti harimau putih dan mengumpulkan mayat binatang iblis. Di dunia ini di mana energi tidak dapat pulih dengan sendirinya, sepotong kecil daging terkadang dapat menyelamatkan nyawa. Banyak peserta ujian yang memperebutkan binatang iblis yang mati. Namun, lebih banyak orang yang tidak bergerak karena mereka terpana oleh dua wanita di punggung harimau putih. Yang satu berwarna putih dan yang satu lagi berwarna hijau. Wanita berpakaian putih itu memiliki mata berair dan aura misterius di sekelilingnya. Dia seperti peri yang samar dalam mimpi. Wanita lainnya memiliki postur yang bebas dan santai serta senyum yang murni di wajahnya. Dia seperti bunga trate hijau yang sedang mekar. Di dunia ini, mereka benar-benar telah bertemu dengan wanita cantik seperti itu. Banyak orang yang tercengang sesaat. Harimau surgawi yang terbang melintas melewati mereka bersama dua wanita cantik yang tak tertandingi, meninggalkan aroma samar di udara. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup nafas dalam-dalam saat mereka melihat wanita cantik itu pergi. Tepat saat punggung wanita cantik itu hampir menghilang dari pandangan semua orang, terdengar suara gemuruh naga dan harimau dari kejauhan. Suara ini disertai dengan tekanan yang kuat. Ini adalah tekanan dari makhluk superior bawaan. Tekanan ini menekan jiwa. Setelah tekanan ini runtuh, ekspresi para penantang ujian manusia berubah. Banyak monster bis menunjukkan kepanikan dan ketakutan di mata mereka. Aku benci suara ini, dan aku benci aura ini. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan menghajarnya. Tekanan yang datang dari jiwa ini menyebabkan dewa harimau terbang menjadi sangat kesal. Ia mengutuk dan langsung masuk ke kedalaman. Harimau ilahi terbang menghilang dan penguasa Longhu muncul. Ia terbang ke langit, menimbulkan malapetaka dengan kekuatannya yang menindas. Saat ia melangkah maju, riak-riak muncul di sekelilingnya, mengejutkan semua orang. Jika kemunculan harimau ilahi terbang telah membuat orang banyak berteriak ketakutan, maka kemunculan penguasa Longhu telah membuat semua orang terkejut. Selain terkejut, beberapa peserta ujian yang mengetahui identitas penguasa Longhu bahkan lebih terkejut lagi. Penguasa Longhu Astaga, itu benar-benar penguasa Longhu. Kepala naga dan tubuh harimau. Penguasa Longhu yang legendaris benar-benar telah muncul di dunia ini. Saat penguasa Longhu muncul, dia menarik perhatian semua orang. Namun, sebelum mereka bisa melihatnya lebih dekat, mereka tertarik pada wanita di punggungnya. Dia adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Jubah putihnya berkibar di udara, seolah-olah dia bisa menunggangi angin dan terbang kapan saja. Kecantikan, keindahan yang tiada taraf. Ya Tuhan, si cantik yang mampu menjinakkan penguasa Longhu. Apa latar belakangnya? Teriakan tanda bahaya terdengar dari bawah. Di bawah tatapan kaget semua orang, penguasa Longhu melangkah ke langit dan terbang menjauh. Dibandingkan dengan para ahli lainnya, kecepatan penguasa Longhu jauh lebih cepat. Dia langsung melepaskan tekanan dari seekor binatang buas. Mata para monster bis dipenuhi ketakutan saat mereka mundur, tidak berani menghadapinya. Sedangkan untuk para peserta ujian manusia, mata mereka juga dipenuhi kengerian. Mereka tidak menemui perlawanan yang berarti saat penguasa Longhu menggendong Wang Xian, R dan maju dalam garis lurus. Puluhan ribu mil jauhnya, kelompok Zichen perlahan maju. Ketika mereka berangkat, ada lebih dari 200 kultifator alam surga dalam kelompok itu. Saat mereka masuk lebih dalam, gelombang peserta ujian meninggalkan kelompok itu dan bergegas menuju tanah harta karun. Saat ini, hanya ada selusin orang yang tersisa dalam kelompok itu, termasuk pemimpin pasukan lima elemen, ninja pedang, dan kelompok Zichen. Saudara Zichen, jika kau masih tidak membiarkan orang-orangmu pergi, semuanya akan hilang saat kita tiba, kata ninja pedang. Zichen tersenyum, tidak apa-apa, ini baru permulaan. Suara Zichen tiba-tiba terhenti, dan ekspresinya berubah pada saat ini. Pada saat yang sama, naga barbar yang tertidur membuka matanya, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Raungan naga bergema, raungan naga barbar datang tanpa peringatan, dan membuat semua orang ketakutan. Ekspresi Zichen dan naga barbar berubah pada saat yang sama. Zichen merasakan kekuatan jiwa yang familiar saat ini. Kekuatan itu berasal dari longhu, dan naga barbar juga merasakan aura binatang buas tertinggi. Ayo pergi. Zichen berteriak dan sosoknya langsung melambung ke langit. Setelah oman naga barbar itu, ia memancarkan cahaya hijau cemerlang dan tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Ia tampak seperti naga biru yang legendaris, dan ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Namun sebelum mereka sempat bertanya apapun, Zichen telah melangkah ke naga barbar itu dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang terbang ke kejauhan. Dia pergi. Dia pergi tanpa alasan. Semua orang saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Apa yang kau tunggu? Cepat kejar dia, kata Golden Flame sambil berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar Zichen. Pada saat yang sama, yang lainnya juga bereaksi dan terbang ke arah yang ditinggalkan Zichen. Lei Ming menangkap Yan Lao San, dan Xia Xin juga mengejarnya bersama Wu Yu. Mereka mengejar sejauh puluhan ribu mil. Puluhan ribu mil jauhnya, mereka melihat Zichen terbang di langit. Pada saat ini, Zichen sedang melihat ke bawah. Hanya ada mayat manusia di bawah, dan tidak ada satupun mayat binatang. Setelah tidak mencari apapun, Zichen melepaskan indera spiritualnya. Zichen melepaskan indera spiritualnya dan merasakan aura keruh yang tersisa di udara. Setelah beberapa saat, mata Zichen berbinar dan dia memberi isyarat kepada naga barbar untuk bergerak maju. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba menyala dan enam orang menghalangi di depan Zichen. Zichen, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu pergi tanpa mengatakan sepatah katapun? Enam orang itu menghalangi jalan Zichen dan bertanya. Minggirlah, kata Zichen dingin. Dia sangat gelisah. Dia melepaskan indera spiritualnya dan benar-benar merasakan aura Longhu. Karena Longhu ada di sini, kemungkinan besar Sian, R juga ada di sini. Zichen harus masuk dan mencari Longhu. Saudara Zichen, apa yang terjadi? Tanya ninja pedang. Yang lain juga bingung, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Saya merasakan aura seorang teman, dan saya akan mencarinya sekarang. Zichen berkata dengan dingin, teman ini sangat penting bagiku, lebih penting daripada perburuan harta karun. Jika ada yang menghentikanku, aku akan melawan mereka sampai mati. Wajah mereka langsung berubah. Mereka menatap Zichen lalu ke arah naga barbar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dalam situasi di mana mereka tidak memiliki keunggulan jumlah, menyinggung Zichen sangatlah tidak bijaksana. Saudara Zichen, jangan terlalu bersemangat. Tenanglah dan ceritakan kepada kami dengan perlahan. Teman-temanmu ada di dalam, jadi kami pasti akan membiarkanmu menemukan mereka. Tujuan kami sama, tetapi sebelum itu, kamu harus menunggu teman-temanmu yang lain. Kata ninja pedang. Zichen mulai menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam sebanyak enam kali, Zichen tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya tidak. Akhirnya, empat sosok muncul di langit. Xiaxin dan Lei Ming membawa dua orang ke sini. Meskipun hanya beberapa saat, Zichen merasa sudah lama sekali. Ayo, kita percepat. Pada saat ini, selain mereka yang sudah meninggal, mereka adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Mereka adalah yang terakhir tiba, dan saat mereka masuk lebih dalam, cahayanya berubah. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Dunia ini cukup luas sehingga meskipun pesertanya banyak, tidak terasa sesak. Selain itu, begitu mereka masuk, mereka mendengar suara perkelahian dari Cakrawala. Mereka mendengar suara orang-orang yang berebut sesuatu. Begitu mereka muncul, sebelum mereka bisa melihat sekeliling dengan saksama, seorang peserta ujian berjalan mendekati Golden Flame dan bersiap untuk menceritakan kepadanya situasi terkini. Bicaralah dengan keras, tidak ada orang luar di sini, kata Golden Flame acuh tak acuh. Iya, Tuan Muda, peserta ujian itu membungkuh hormat, lalu berkata, ini adalah dunia bawah tanah, dan ada beberapa lapisan yang mengarah ke dasar. Saat ini, kami tidak tahu ada berapa lapisan, tetapi di lapisan pertama, beberapa orang telah menemukan teknik haltian, ramuan spiritual, obat-obatan kuno, dan kolam spiritual. Mendengar hal ini, ekspresi semua orang menjadi menarik. Jika hal-hal ini ditemukan pada lapisan pertama, lalu apa yang akan terjadi pada lapisan berikutnya? Meskipun kolam roh tidak dapat dibandingkan dengan kolam unsur, mereka jelas merupakan hal baik yang dapat mengisi ulang energi unsur. Saat ini, banyak seniman bela diri siantian telah berhasil mencapai lapisan ke-6. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan teknik siantian dan memperebutkannya. Teknik siantian merupakan gabungan dari teknik haltian dan siantian. Misalnya, sembilan petir kematian milik Zichen memiliki teknik siantian pada lapisan ke-6. Ekspresi semua orang langsung berubah. Ayo kita lihat. Mendengar ini, wajah para peserta ujian sudah dipenuhi kecemasan, dan mereka pun bergegas menuju lorong lapisan berikutnya. Mereka tidak tahu apakah potongan batu giyok itu berguna atau tidak, tetapi teknik siantian merupakan hal baik yang didambakan semua orang dan tidak ingin dilewatkan. Enam orang itu pergi dalam sekejap mata, bahkan utusan itu pun telah pergi. Hanya kelompok Zichen yang beranggotakan lima orang yang tersisa. Zichen, apakah kita akan pergi? Tanya Lei Ming. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang mencari seseorang. Kalian pergi saja, tapi hati-hati. Kamu juga hati-hati. Mereka semua menganggup dan mengejar Jin Yan dan yang lainnya. Sementara semua orang sibuk memperebutkan Zichen, Zichen dan Torfosaurus sedang mencari jejak longhu di dunia bawah tanah. Zichen melepaskan indera spiritualnya. Dia sangat cepat karena dia tidak ingin melewatkan apapun. 870. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana di dunia bawah tanah, tetapi tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan Zichen. Dia menginjak naga itu dan mencari di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dia membiarkan naga itu merasakan aura yang ditinggalkan oleh binatang buas tertinggi. Kombinasi manusia dan naga itu sangat mengejutkan. Itulah sebabnya tidak ada yang berani melawan mereka di tengah jalan. Kadang-kadang, akan ada beberapa eksistensi arogan yang akan dibunuh tanpa ampun oleh Zichen. Zichen sedang dalam suasana hati yang buruk karena dia tidak dapat menemukan teman-temannya. Begitu suasana hati Zichen sedang buruk, kebaikan hatinya akan hilang. Dia tidak akan berniat memberi pelajaran kepada pihak lain. Begitu saja, Zichen mencari lantai demi lantai, tidak melewatkan satu tempat pun. Pada saat ini, Longhu telah mencapai tingkat ke-6 dunia ini. Ketika mencapai tingkat ke-6, Longhu pertama kali melihat sebuah pohon kuno. Ada seekor burung besar berwarna merah menyala di pohon itu. Burung itu sangat agung. Pada saat yang sama, Wang Sianer juga melihat cahaya kemasan di samping burung itu. Cahaya ini sangat mirip dengan cahaya warisan yang legendaris. Karena itu, ia bergabung dengan Longhu dan membunuh burung itu. Setelah burung itu terbunuh, cahaya warisan ada di tangannya. Wang Sianer terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah teknik warisan yang menggabungkan langit dan bumi. Namun sebelum dia dapat memahaminya, dia dihalangi oleh para penantang yang mengejarnya. Di antara para penantang ini, tidak ada kekurangan kultifator alam siantian. Semua orang sangat takut terhadap penguasa Longhu, tetapi warisan teknik alam siantian terlalu penting. Serahkan warisan teknik. Serahkan saja padaku dan kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Segala macam suara terdengar ketika para penantang tiba. Wang Sianer tentu saja tidak akan menyerahkannya. Sejak kapan penguasa Longhu pernah diancam? Dengan demikian, pertempuran pecah di antara kedua belah pihak bahkan tanpa bertukar sepatah katapun. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah uji coba yang dilakukan oleh sekelompok kultifator alam siantian. Mereka tidak menyangka pihak lain akan bereaksi begitu keras. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa pihak lain telah memperoleh teknik alam siantian. Di mata para penantang ini, kekuatan tempur wanita cantik yang tak tertandingi ini seharusnya tidak berarti apa-apa. Mereka hanya perlu fokus bertahan melawan serangan penguasa Longhu. Namun setelah pertempuran sengit, mereka menemukan bahwa meskipun wanita cantik ini adalah prajurit haltian, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari prajurit siantian. Lawannya memegang pedang cahaya tingkat manusia di tangannya. Saat kekuatan yuan tertingginya melonjak, cahaya pedang itu sangat tajam. Selain itu, di dalam cahaya pedang itu, ada kemauan yang kuat. Kemauan semacam ini disebut niat pedang di sekte pedang. Saat pertempuran pecah, ekspresi Wang Sianer berubah dingin dan acuh tak acuh. Pedang cahaya di tangannya menyerang berulang kali. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, seniman bela diri alam siantian akan dipaksa mundur, dan seniman bela diri alam haltian akan terluka parah. Jika mereka tidak beruntung, mereka bahkan mungkin mati. Mengaum. Longhu juga meraum marah saat kekuatan dahsyat melonjak di sekelilingnya. Setiap kali dia menyerang, satu atau lebih peserta ujian akan terlempar. Akan tetapi, semakin banyak peserta sidang mendengar tentang penemuan teknik siantian. Seiring tersebarnya berita, berita itu menyebar seperti api. Pada saat berita itu sampai ke telinga orang lain, sudah ada seorang wanita cantik yang telah menemukan beberapa teknik siantian. Untuk sesaat, semua orang di dunia bergerak, terbang menuju medan perang. Teknik siantian apa? Beberapa? Mendengar ini, mata biksu botak itu berbinar. Meskipun aku tidak bisa menggunakannya sekarang, energi buddhaku akan segera terisi hingga ke tingkat energi buddha siantian. Teknik siantian ini disiapkan untukku. Maka, biksu itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang menuju medan perang. Pada saat yang sama, harimau ilahi terbang juga terbang setelah mendengar berita itu. Dia melihat kedua sisi pertempuran. Itu dia. Ayo, aku akan menendang pantatnya. Melihat Longhu, harimau dewa terbang tercengang. Perasaan tidak nyaman di hatinya muncul lagi, jadi dia berteriak keras. Kemanapun dia lewat, semua peserta ujian yang mencoba menghalangi jalannya akan terpental. Namun tak lama kemudian, harimau ilahi terbang melihat wanita di samping Longhu. Wanita manusia yang cantik sekali. Aku tidak menyangka akan melihat wanita secantik itu di sini. Dia tidak kalah dengan Sue, R dan Mengyau kita. Harimau dewa terbang yang hendak menyerbu ke depan, berhenti. Apa maksudmu dengan tidak kalah dengan adikku dan aku? Dia jauh lebih buruk. Lin Sue cemberut dan berkata dengan tidak senang. Melihat Wang Sianer, Sue Mengyau sedikit mengernyit. Wajahnya sangat familiar. Lin Sue sangat tidak senang. Sebelumnya, dia tidak senang karena macan putih mengatakan bahwa Wang Sianer secantik dirinya. Namun sekarang, dia tidak senang karena orang-orang ini mengeroyok seorang wanita yang lemah. Meskipun Wang Sianer tidak lemah, Lin Sue berpikir bahwa dia sangat lemah ketika dia sendirian. Harimau kecil, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Mereka bahkan ingin berurusan dengan wanita yang cantik, tidak jelek. Bukankah kita harus membantunya? Tanya Lin Sue. Mata harimau Divine Flying Tiger menyapu sekeliling, dan yang dilihatnya hanyalah kerumunan padat penantang ujian. Di kejauhan, ada lebih banyak orang yang terbang di atasnya. Ini, meskipun aku membenci tindakan tercelah seperti itu dan ingin menghancurkannya, aku harus mengakui bahwa aku lemah. Aku tidak bisa melawan semua orang. Kata harimau ilahi terbang tanpa percaya diri. Harimau kecil, kau mengecewakanku. Lin Sue berkata dengan marah. Kemudian, dia menatap Su Mengyao dan berkata, kakak, mengapa kita tidak membantunya? Su Mengyao sedikit mengernyit. Matanya berkilat seolah-olah dia mencoba menyimpulkan sesuatu. Namun, perasaan familiar itu masih melekat di hatinya, dan dia tidak dapat menyimpulkannya dengan akurat. Setelah jeda sejenak, Su Mengyao berkata, kita harus menyelamatkannya, tetapi kita harus memikirkan rencana yang sangat jitu. Kalau tidak, kita hanya akan menyianyikan hidup kita. Lin Sue tidak mengenal Wang Sianer, tetapi Su Mengyao pernah bertemu Wang Sianer. Awalnya dia tidak mengenalinya, tetapi dia segera mengingatnya. Saat pertama kali bertemu Wang Sianer, saat itu Zichen sedang membunuh orang di tahap decapita Tingchen. Kakak, kamu harus segera memikirkan solusinya. Kalau tidak, dia akan mati. Lin Sue berkata dengan cemas. Mengyao, apakah kau benar-benar ingin menyelamatkannya? Tanya harimau ilahi terbang. Dia Wang Sianer, kita harus menyelamatkannya, tapi kita tidak harus mempertaruhkan nyawa kita. Kita hanya harus membujuknya untuk melepaskan teknik bawaan. Lagipula, dengan hanya sedikit dari kita, kita tidak dapat melindungi makhluk-makhluk ini, kata Su Mengyao. Apa? Wang Sianer, dia Wang Sianer, Lin Sue dan harimau ilahi terbang berseru. Su Mengyao mengangguk. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi dan membantu. Dia pasti tahu di mana Zichen berada. Lin Sue mendesak. Namun sebelum mereka berdua bisa maju, sebuah suara gemuruh terdengar dari Cakrawala. Enyahlah, kalian semua, teknik bawaan ini milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku, akan kuambil nyawanya. Biksu itu berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang dari Cakrawala. Sikapnya yang arogan membuat sebagian besar ahli mengerutkan kening. Terutama ketika mereka melihat bahwa pendeta itu adalah seorang prajurit terpelajar, banyak penantang ujian menatapnya dengan permusuhan. Seketika lebih dari selusin orang menyerbu ke arah Biksu itu. Ibu. Biksu itu membuka mulutnya dan kata pertama dari mantra Namrune Sansekerta muncul. Cahaya kemasan menyebar ke segala arah. Kemana pun cahaya itu lewat, banyak kultifator terguncang. Beberapa orang memuntahkan darah, sementara beberapa lainnya jatuh dan kehilangan kekuatan tempur mereka untuk waktu yang singkat. Mantra Namrune Bahasa Sansekerta. Melihat gerakan Biksu itu, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka segera menghindar. Tak lama kemudian, jalan menuju medan perang muncul di langit. Itu dia, Biksu baik yang jahat. Biksu baik yang jahat. Su Mengyao dan Lin Sui pernah melihat Biksu jahat baik di tanah liar. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia sedang bertarung dengan Zichen dan ditipu oleh Zichen. Dia kemudian melarikan diri menggunakan mantra Sansekerta. Su Mengyao hanya pernah melihatnya sekali, tetapi Lin Sui telah melihatnya berkali-kali. Saat itu, Lin Sui berada di keluarga Liu, tempat Biksu dan monster lainnya juga berada. Enyahlah, siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Teknik bawaan adalah milikku. Biksu itu berteriak terus-menerus di depan semua orang. Dia telah benar-benar kehilangan kebajikan dan kesungguhan ajaran Buddha dan terbang menuju medan perang seperti bajingan. Dia seorang pendeta yang aneh, tapi dia akan mati jika berani menggunakan teknik bawaan. Di kejauhan, banyak seniman bela diri alam bawaan yang belum mengambil tindakan memiliki tatapan dingin di mata mereka, termasuk Jin Yan dan lainnya yang baru saja tiba. Ketika Biksu itu tiba di medan perang, dia segera melihat Long Hu dan Wang Xian R di sampingnya. Long Hu, Wang Xian R, itu kalian. Biksu itu terkejut melihat mereka. Biksu botak, mengapa kau tidak membantu? Geram Long Hu. Sialan, sialan. Biksu itu mengutup di udara. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan melesat menuju medan perang. Kemana pun dia lewat, cahaya kemasan itu beriak dan mendorong gelombang demi gelombang ahli. Sang Biksu, yang awalnya datang ke sini untuk merebut teknik bawaan, bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu setelah menyadari bahwa kedua belah pihak adalah kenalan. Meskipun mereka memiliki seorang pembantu, mereka dikalahkan dengan cepat karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Selain itu, ada banyak seniman bela diri alam bawaan yang menonton dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah terbunuh sejak lama. Namun, cepat atau lambat mereka bertiga akan mati. Oleh karena itu, banyak pasukan telah berkumpul dan menunggu mereka bertiga mati agar dapat merebut teknik tersebut. Namun, pada saat ini, terdengar lagi auman harimau yang memekakkan telinga. Harimau dewa terbang itu melebarkan sayapnya dan aura ganas menyebar darinya. Ia membawa Sumengyao dan Lin Sue dan menyerbu ke medan perang dengan tegas. Mereka berdua telah mendengar teriakan biksu itu dan yakin akan identitas Wang Sianer. Karena Wang Sianer adalah orang kepercayaan Zichen, mereka berdua tentu saja harus menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, ada dua orang lagi di medan perang. Termasuk Flying Divine Tiger, ada tiga dari mereka. Selain itu, mereka berdua adalah wanita cantik yang menakjubkan. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Ya ampun, ada tiga gadis cantik. Ya ampun, ketiga wanita cantik itu bersama. Di kejauhan, mata semua orang terbelalak. Ketiga wanita cantik itu bersama-sama membuat orang-orang terlalu terkejut. Ketiga wanita cantik itu bersama-sama. Namun, jika mereka semua tertangkap, bukankah itu berarti? Pasti banyak penantang yang punya pikiran seperti itu. Bahkan pemimpin keluarga lima elemen pun tergerak setelah melihat ketiga wanita cantik itu. Mereka berlima dan ninja pedang saling berpandangan dan melihat permusuhan di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, niat mereka jelas. Bahkan teknik bawaan akan menjadi milik mereka. Membunuh. Membunuh. Dalam sekejap, semua jenis teriakan terdengar. Lebih banyak seniman bela diri alam bawaan bergerak. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah tiga wanita cantik di medan perang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.